Seharus empat materi, tetapi kita hanya bahas tiga, karena terlalu asik dengan kolaborasi. Memang yang namanya kolaborasi itu sangat mengasikan. Saya berharap Bapak Ibu juga senang kalau berkolaborasi dengan siswa. Jadi kita ketika berkolaborasi di sini, kita juga menunjukkan kolaborasi dengan siswa. Saya minta yang belum nyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Kameranya, bukan suaranya ya. Kameranya, ini kamera kok dimatikan semua. Ini apa? Belum mandi semua ya. Saya berharap ini sudah segar-segar semua. Ini sudah jam 9 lewat 18. Di waktu Indonesia Barat, teman-teman, di waktu Indonesia Barat, jam 8 lewat 18. Di waktu Indonesia Timur, sudah jam 10 lewat 18. Oke. Kolom chat saya buka. Silakan kita berpartisipasi di chat dengan menuliskan nama dan asal sekolah sekarang. Selanjutnya, materi hari ini saya akan mereview pembelajaran kemarin dan yang masih tertinggal yaitu Google Slide. Review saya adalah pertanyaan saya sederhana kepada Bapak Ibu. Kemarin bisa mengerti materi-materi yang saya sampaikan, jawab di chat. Mengerti, tidak, mengerti, tidak. Silakan. Jawab di kolom chat. Jangan dikeluarkan suaranya. Silakan Bapak Ibu. Di kolom chat. Oke, sudah ada satu. Pertanyaan saya yang pertama tadi tentang nama dulu ya. Nama dengan asal sekolah. Masuk di kolom chat. Bapak Ibu, di dalam rekaman ini nanti juga akan muncul hal-hal yang akan ada di chat. Jadi di chat juga, itu muncul di rekaman. Jadi nanti Bapak Ibu lihat. Coba saya buka rekaman yang kemarin. Rekaman kemarin ya. Dia langsung otomatis masuk di Google Drive. Rekaman kemarin kita. Di Google Drive, dia langsung di meeting recording. Dia akan muncul sendiri. Itu tanpa kita suruh, kita minta. Nah, ini di sebelah sini. Nah, ini di sebelah sini. Bapak Ibu bisa lihat? Nah, di sebelah sini. Ini yang kemarin kita chat. Ini muncul di sini. Saya buka ya. Yang kita chat kemarin. Siapapun yang kemarin chat, ini muncul di sini. Jam berapa, waktunya, kapan. Nah, ini chat yang kemarin. Jadi dia terekam secara otomatis semua hal yang terjadi dalam kegiatan Zoom ini. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi silakan, apa kemarin materi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sudah mengerti? Coba ditulis di komentar chat. Sudah, 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 belum, belum, belum. Silakan. Oke, sudah, 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 sudah. Ya, sudah, Bapak. Sudah, sudah, sudah. Berarti semuanya pintar-pintar ini. Kemarin ajar langsung dipraktikkan ini. Ada satu yang saya lupakan kemarin. Terima kasih. Ini sudah, 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 sudah. Terima kasih. Ada, oke. Semuanya sudah. Sekarang yang dilupakan kemarin di dalam Google Docs itu adalah tentang menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita dapat tulisan bahasa asing. Di Google Docs. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini kita dapat tulisan bahasa asing. Ini belum kembali. Dapat tulisan bahasa asing. Ini misalnya saya tuliskan terjemahan ya. Yang kemarin kita latihan-latihan itu. Coba kita buka satu file di Google Docs. Kita buka satu file di Google Docs. Ini fitur yang sangat bermanfaat di Google Docs. Bapak-Ibu, perhatikan. Ini kata serapan dalam bahasa Indonesia. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Ini sedikit tulisan saya. Saya coba terjemahkan dia dalam bahasa Inggris. Saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ambil di alat. Kemudian masuk di terjemahan. Masuk di terjemahan. Ejaan dikte. Ini. Ejaan jumlah kata tujuh hari. Ini karena mungkin terlalu banyak ya. Seharusnya coba saya setting yang dia satu. Satu saja. Satu halaman saja. Ini kalau halaman banyak memang begini. Saya copy. Satu saja ya. Kontrol C. Saya buka file baru. Perhatikan Bapak-Ibu. Nah ini. Bagaimana kita mau menerjemahkan dia. Kedalam bahasa. Apa? Kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Atau bahasa. Ini bahasa Indonesia ya. Kita mau terjemahkan dalam bahasa Inggris. Bandingkan dokumen. Oke. Ini dia hilang lagi karena kemarin. Saya kembalikan ke bahasa Indonesia. Seharusnya kita harus setel kembali ke dalam bahasa Inggris. Seperti setelan kemarin. Bapak-Ibu masih ingat setelan kemarin? Coba tulis di chat. Coba tulis di chat. Masih ingat setelan kemarin? Ubah untuk kita bisa dapat mengetik dengan suara itu. Masih ingat? Coba tulis di chat. Masih ingat tidak? Masih-masih sudah? Belum? Coba silakan. Masih ingat? Oke. Kalau masih ingat? Masih ingat. Ada yang lupa? Aduh. Memang usia juga ini. Kalau masalah lupa itu berarti usia. Oke. Kita lanjut. Kita setting ulang ya. Bapak-Ibu ini untuk setting bahasa sehingga kita bisa muncul ini alat ini. Dia bisa ada di situ bisa akan muncul terjemahan atau bisa muncul rekaman ketikan dengan suara. Oke. Saya mulai. Kita masuk ke akun kita. Saya pelan-pelan ya. Kemarin bilang saya terlalu cepat ini. Di sini ada kelola akun. Klik kelola akun. Sudah. Setelah itu kita masuk di data dan privasi. Ini yang lupa ini. Saya ulang ini. Ya. Kemudian scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Ya. Terus. Sampai kita dapat. Ya. Coba kita lihat ada bahasa tidak tadi. Kita lewati. Scroll ke bawah. Ada bahasa tidak. History. Setelan. Youtube jedah. Iklan. Terus. Lokasi minat. Nah ini. Kenapa dia seperti ini. Sebentar. Saya ulang ya. Kita perlahan-lahan. Supaya bisa mengerti ini. Scroll. Kita lihat ke bawah. Ada yang masih ingat caranya. Ya. Pulang. Data privasi. Kemudian kita mulai lihat ke bahasa. Penyetelan bahasa. Ini saya punya kebisa tidak ada. Ini penyetelan bahasa. Karena mungkin kemarin terlalu banyak digunakan. Atau memang seperti itu sudah. Ini info pribadi. Data dan privasi. Kita mulai. Lihat lagi ulang. Nanti ada pada setelan bahasa. Tidak ada ini. Tumben ini. Saya juga bingung ini. Kenapa sampai begini. Ini dia sudah. Apa. Hilang. Memang ada komputer-komputer tertentu. Yang dalam. Kalau dalam pembukaannya. Ketika kita membukanya. Kita jangan panik. Kita santai saja. Mencari perlahan-lahan. Mungkin dia bisa saja. Karena settingan kita kemarin. Mempengaruhi. Komputer kita. Sehingga. Semua yang kita setting kemarin. Bisa saja berubah. Bisa saja berubah di. Settingan itu. Oke. Kita coba lihat ini. Ini setelan bahasanya. Tidak muncul juga ini. Ini hanya ada histori YouTube saja ini. Oke. Pada dasarnya Bapak Ibu. Setelah kita dari profil. Itu biasanya kita langsung ke. Kelola akun. Dari sekolola akun itu. Kita data dan privasi. Ini langkah-langkahnya. Data dan privasi. Kemudian kita melakukan. Pemeriksaan privasi itu. Panduannya kita melihat pada. Bahasa yang kita gunakan di bawah itu. Jadi. Seperti ini. Mungkin sebentar ya. Dia normal dulu. Ini tidak normal ini. Kayaknya ini. Saya refresh dulu. Sedikit lagi. Baru saya ulang. Oke. Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Nanti. Sebentar baru saya ulang. Untuk menerjemahkan ini. Nantinya akan muncul alat terjemahan. Di sini. Mungkin Bapak Ibu. Punya. Komputer. Ini. Ada tulisan terjemahan dokumen. Sudah. Sudah lihat. Bapak Ibu lihat. Bisa. Silakan berkomentar. Jangan sampai saya sendiri yang bicara ini. Terjemahan sudah. Lihat. Oke. Langsung kita terjemahkan judulnya tadi. Judulnya tentang apa. Nah ini tadi judulnya tentang unsur serapan bahasa Indonesia. Ini terjemahan dokumen. Ini terjemahan dokumen. Judulnya. Saya ketik. Saya ketik. Unsur serapan bahasa Indonesia. Oke. Bapak Ibu. Kita mau terjemahkan dalam bahasa apa? Ada bahasa ini. Bahasa Cina. Bahasa Afganistan. Ini tulisan saya yang bahasa Indonesia tadi ini. Kita terjemahkan dalam bahasa apa? Kita lihat. Pilih di sini. Kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Langsung klik Inggris. Yang ada tanda panah ini. Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Kemudian langsung klik terjemahan. Bapak Ibu lihat di dokumen baru. Ini dia sudah bisa menerjemahkan. Hanya satu, dua, tiga sudah. Dia langsung terjemahkan. Oke. Apakah ini bermanfaat bagi Bapak Ibu? Tulis di chat. Bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat. Tidak bermanfaat. Boleh. Silahkan tulis di chat. Oke. Kita ulang lagi ya. Nah. Ini sudah dalam bahasa Inggris. Ini judulnya. Important elements in Indonesia. Asik ya. Kita bisa terjemahkan. Yang judulnya unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Sekarang coba kita terjemahkan bahasa ini ke dalam bahasa apa ya. Yang ada di sini. Coba kita lihat lagi. Bahasa terjemahan dokumen. Masuk. Klik di alat. Kemudian masuk di terjemahan dokumen. Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu lihat. Klik di alat. Masuk di terjemahan dokumen. Tapi yang kita pakai harus Google dokumen dulu ya. Kalau bukan Google dokumen tidak bisa. Kalau pakai Google-Google apa. Word biasa tidak bisa. Harus di Google dokumen. Terjemahan. Terjemahkan dokumen. Klik satu kali. Nah judulnya apa tadi. Yang bahasa Inggris tadi itu. Kita harus tadi copy memang itu. Oke. Kita fahsih. Important elements in Indonesia. Kita pilih bahasa. Kita mau pakai bahasa apa. Kita mau pakai bahasa. Tadi Inggris sudah. Sekarang coba kita pakai bahasa Jawa. Terjemahkan dengan bahasa Jawa. Unsur serapan bahasa Indonesia. Nah ini. Unsur penting in Indonesia. Asik ya. Pengertosan tembung. Serapan tembung. Untungnya utawai levitasi. Yaitu tembung sing asale. Sake bahasa asing. Sing wis. Nah kita sudah pintar bahasa Jawa. Ini langsung. Oke. Asik. Apakah ini asik tidak? Ini asik menerjemahkan dia. Asik tidak? Juris di kolom chat. Mulai sekarang Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Kalau ada anak kita di SMP atau di SMA. Bapak tolong terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dulu. Saya tidak tahu ini. Kita tinggal ambil dokumennya. Masukkan ke Google Doc. Kita terjemahkan kasih. Bapak ini pintar sekali. Satu malam bisa terjemahkan satu buku. Kan bisa kita terjemahkan. Daripada kita pusing-pusing. Anak kita juga pusing. Kita juga pusing. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Memang ini asik dan menyenangkan. Kalau kita menggunakan Google Doc. Google Dokumen. Kalau sekarang ini coba Bapak Ibu. Mulai sekarang coba tinggalkan dulu itu. Kita menggunakan Word itu. Itu tidak zaman lagi itu. Dulu kita pakai Word saja. Contoh. Dulu kita senang memegang telepon. Karena telepon dulu paling asik kalau kita pegang. Malah kalau kita dulu awal-awal itu. Teleponnya harus yang nyala-nyala di pinggir-pinggir itu. Pakai lampu-lampu kelap-kelip. Coba sekarang kita pakai begitu. Semua orang pasti ketawa kalau kita pakai begitu. Sudah di HP jadul. Nyala-nyala lagi di telinga. Dan itu dulu kan mengasikan kalau kita pakai. Orang-orang akan memegang itu dia akan bangga. Saya pakai HP. Ini kan baru awal-awal. Dan itu pulsa makan, baru pulsa banyak sekali. Pasti banyak yang mengalami itu. Oke. Dan sekarang ketika teknologi itu berkembang dan berubah. Mari kita mempercayai teknologi ini. Teknologi ini menggampangkan kita. Bukan malah menyulitkan. Yang penting intinya adalah kita belajar. Belajar untuk jangan kita digiras oleh teknologi. Tapi kita belajar untuk menguasai teknologi. Oke. Selanjutnya. Ini cara terjemahkan sudah ya. Saya kira review saja yang kemarin. Mengetik sudah. Kita menerjemahkan sudah. Ini menerjemahkan dalam bahasa Jawa. Atau menerjemahkan dalam bahasa apa lagi? Kita bisa. Apa saja. Masuk di alat. Kemudian terjemahkan dokumen. Kemudian kita terjemahkan sudah. Kita salin yang tadi. Ini tadi bahasa Jawa ya. Kita terjemahkan dengan bahasa. Bahasa Arab coba. Ini bahasa Arab. Nah. Saya terjemahkan dalam bahasa Arab. Nah ini. Ini saya tidak tahu lagi. Saya pun nama juga. Arifud ini masih tetap tertulis ini. Kalau dengan bahasa Arab mungkin tidak bisa diterjemahkan. Jadi ini. Bisa terjemahkan tentang kata serapan dalam bahasa Indonesia. Coba baca ini. Kata serapan dalam bahasa Indonesia. Pasti mau pintar baca ini. Karena tadi sudah tahu. Oke Bapak Ibu. Ini cara menggunakan Google Doc. Yang kemarin sudah banyak saya sampaikan. Hari ini. Saya akan menyampaikan materi yang tertinggal kemarin. Tentang memanfaatkan Google Slides. Kita buka di file kita. Kita masuk di sini. Ada dua cara dalam membuka Google Slides. Kita bisa langsung mengetik. Kita bisa mengetik langsung. Jok. C. D. C. Titik. Sliden. Tidak ada satu pun file. Berarti saya tidak menyimpan file di slide ini. Oke. Kita jangan pakai itu. Kita langsung masuk ke titik sembilan. Kita masuk di ada tulisan Slide. Ada tulisan Slide. Sudah Bapak Ibu. Kita buka. Oke. Di sini ada tampilan seperti ini. Ada yang ditulis di sini. Mulai presentasi baru. Bapak Ibu kalau biasa menggunakan PowerPoint. Sama saja. Intinya memakaiannya sama dengan PowerPoint. Tapi kelebihannya banyak. Nanti saya tunjukkan kelebihannya. Kita klik dengan tanda tambah. Saya ulangi. Buka. Setelah itu kita klik dengan tanda tambah. Nanti di materinya saya akan berikan. Materi tulisan. Oke. Bapak Ibu dia akan muncul seperti ini. Nah. Ini sudah dokumen baru yang ada. Kita sudah munculkan di sini. Sekarang kita mau mengetik apa saja sudah ada. Ini dokumen barunya kan sudah terbentuk. Bapak Ibu silakan. Mau menggunakan ini. Kita kolaborasi saja. Bagaimana cara menggunakan. Sebentar baru saya ajarkan cara menggunakan dia. Saya tutup dulu. Kemudian saya kembali ke drive saya. Saya buka satu file baru ya. Google Slide. Presentasi kosong. Bentar Bapak Ibu ya. Kita akan coba untuk kita melakukan presentasi bersama Bapak Ibu. Saya ingin supaya kita bisa. Saya tulis ini presentasi bersama ya. Bapak Ibu nanti ikuti langkah-langkahnya. Nanti akan tahu caranya. Sekarang kita langsung tutup saja file-nya. Kita tutup semua. Kita buka kembali. Drive. Nah ini sudah ada di sini. Bapak Ibu klik. Dapatkan link. Kemudian di situ Bapak Ibu mengubah dia. Cara mengubahnya. Batasi kalau kita tidak mau membaginya. Tapi siapa saja yang memiliki link. Nah. Bisa melihat saya langsung pakai ke kita editor semua. Kita editor semua. Saya salin link-nya. Ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Perhatikan. Setelah itu saya bagikan di kolom chat. Bapak Ibu silakan ambil di kolom chat. Link ini. Kemudian kita akan berkolaborasi di sini. Silakan Bapak Ibu. Presentasi bersama. Sudah. Ini pada dasarnya mirip seperti blog kemarin. Karena ini ada banyak hal yang nanti saya akan sampaikan di sini. Yang nanti akan merupakan hal baru yang akan berkembang. Oke Bapak Ibu sudah. Coba. Sudah bisa klik itu. Silakan. Bapak Ibu klik yang saya baru kirim. Klik yang saya baru kirim. Sudah masuk semua. Oke. Ya. Sudah dua orang yang masuk. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini bisa lihat tahu siapa yang masuk. Ini tampilan ini nih. Ini Pak Leonardus Dabajadi sudah masuk. Ini masih belum ada. Baru satu ini. Yang lain. Klik saya punya link yang saya bagikan tadi. Oke. Sudah dua. Dua pemirsa. Ini bisa muncul di sini. Dan guru bisa tahu. Besok-besok kalau kita membagi ini di anak-anak. Guru langsung bisa tahu. Berapa anak yang sudah bergabung di dalam chat atau pembelajaran bersama ini. Jadi ini kita bisa langsung. Sudah. 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 Sudah satu, dua, tiga, empat. Ini sudah banyak. Sudah lima ya. Ini sudah lima. Oke. Yang lain. Silahkan gabung. Klik link yang saya bagikan di kolom chat. Kemudian itu langsung otomatis. Bapak Ibu bergabung itu. Ini. Yang sudah bergabung. Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada. Serigala Anonim. Siapa lagi ini. Jadi ini. Yang bergabung di dalam presentasi bersama kita hari ini. Oke. Saya akan mempresentasikan tentang mengubah latar ini. Ini sudah ada yang mulai tulis ini. Yudiana Sekoko ini. Mulai hapus ini. Oke. Silahkan. Saya mengubah latar. Bapak Ibu silahkan cari tahu caranya. Dan silahkan kita mengubah bersama. Silahkan Bapak Ibu. Saya ingin menaruhkan latar di belakangnya. Latar hari ini. Ya ini saya sudah ubah di belakangnya. Bapak Ibu. Gampang kalau kita ingin menaruhkan. Bapak Ibu kalau ingin menaruhkan latar presentasi. Kita klik di halaman 2. Halaman 3. Halaman 4. Halaman 5. Silahkan Bapak Ibu pilih halaman berapa yang mau dimasuki. Satu orang kalau sudah masuk di halaman yang lain. Jangan. Langsung turun di halaman berikut. Silahkan. Turun di halaman berikut. Yang pakai halaman itu langsung turun. Yang pakai halaman itu langsung tulis namanya. Supaya jangan ada yang masuk lagi di halaman itu. Baru 7 orang yang asik ini pemirsa. Silahkan yang lain. Silahkan. Oke. Sudah mulai. Oke. Selesai. Yang berdulis nama di setiap tempat yang Bapak Ibu sudah masuk. Jadi kalau ada yang masuk di situ turun lagi, turun lagi masih bisa. Halaman 7, halaman 8, halaman 9, halaman 10. Ini kan baru berapa orang? 7 orang. Jadi 7 halaman ini. Bagi-bagi. Satu sudah masuk di halaman itu, jangan ada yang ikut lagi. Oke. Halaman 7 masih kosong. Silahkan. Oke. Ya. Saya lihat. Di halaman 1, Ibu Meri. Di halaman 2, ini ada fotonya saja Ibu Friska, tapi namanya belum ada di halaman 2. Biar saya bantu. Oke. Di halaman 3. Ya. Tolong tulis di bagian atas yang besar, Ibu Esti. Terlalu kecil. Ya. Mungkin karena sesuai ukurannya. Menulis sesuai ukuran. Oke. Ini bisa kita hias-hias huruf juga. Oke. Sudah menulis semua. Masih ada yang mau bergabung? Silahkan. Masuk di kolom chat. Kemudian Bapak Ibu klik di kolom chat itu untuk masuk ke dalam kegiatan berbagi. Di slide. Silahkan Bapak Ibu. Oke. 7. Masih ada. Masih ada yang misal bergabung? Sudah 8. Langsung di halaman 8. Langsung di halaman 8 yang baru masuk. Silahkan. Oke. Langsung tulis nama ya di atasnya. Sekarang saya minta Bapak Ibu memasukkan foto Bapak Ibu yang sudah tersimpan di komputer. Nah kalau belum tersimpan di komputer, masukkan foto apa saja. Yang penting ada. Silahkan. Masukkan foto apa saja yang penting ada. Silahkan. Sisipkan. Masuk di sisipkan. Kemudian upload dari komputer. Itu kan ada file, editan, tampilan, sisipan. Bapak Ibu masuk di sisipan. Kemudian upload dari komputer. Ya upload dari komputer. Nah ada gambar apa di situ? Langsung masukkan. Sisipkan gambar upload dari komputer. Setelah itu Bapak Ibu pilih gambar yang ada di komputer. Setelah pilih open. Sudah saya ulang. Sisipan. Masuk di sisipan. Di bagian pertama itu ada gambar. Kemudian upload dari komputer. Setelah upload dari komputer. Bapak Ibu bisa lihat. Bisa ter-upload tidak. Oke. Ibu silakan. Klik yang ada di chat itu untuk masuk ke dalam Google Slide yang sudah kita buat bersama ini. Oke. Foto apa itu? Taruh dulu fotonya. Supaya bisa terlihat di sini. Nah ini Ibu Friska tidak menaruh foto ini. Dia hanya menyisipkan ini. File dokumen ini. Bisa tampil di situ. Silakan. Nah ini ada siapa punya ini. Istabel Peters. Ini sudah ada gambar. Oke. Ini. Siapa punya ini? Sepriana Mantolas. Sudah ada. Ini. Oke. Saya kira ini sudah. Sudah. Masih ada yang lain. Silakan masuk di kolom chat itu. Ada tulisan. Ada link yang saya bagikan. Bapak Ibu tinggal klik dan kemudian masuk. Jangan Bapak Ibu buat klik di berbagi layar ya. Nanti itu akan kacau di situ. Jangan klik di berbagi layar. Karena yang berbagi layar hanya saya saja. Supaya jangan kacau semuanya berbagi. Ini fotonya Ibu tidak nampak di sini. Bisa lihat nanti kalau kita sudah kirim. Oke. Kita lihat di sini. Ini tujuh orang lagi. Masih tetap tujuh ya. Oke. Ini sudah ada foto. Bapak Ibu. Untuk membuat itu kita masuk di sisipan. Kemudian kita langsung sisip gambar. Nah kalau kita sisip gambar itu kita bisa ambil di komputer. Atau kita telusuri lewat internet. Misalnya di Sumba Timur kita telusuri di internet. Wisata di Sumba Timur. Nah ini tempat wisata di Sumba Timur. Kita klik. Kemudian kita sisip. Nah. Sisip. Bapak Ibu lihat saya sisip. Nah ini wisata di Sumba Timur. Saya sisipnya salah ini. Seharusnya saya sisip di Pak Leo ini. Ini. Jadi Bapak Ibu bisa ambil di sini. Sisipkan. Lihat gambar. Kemudian ada telusuri di internet. Atau Bapak Ibu sudah simpan di drive. Atau ada fotonya. Atau dengan URL. Atau ada dengan kamera langsung yang sekarang Bapak Ibu gunakan di komputer. Boleh. Jadi ini sisipan lewat upload komputer. Ada lewat internet. Nanti akan muncul di sini. Ini wisata Sumba Timur ini. Bagus sekali Sumba Timur ini. Ini wisata. Atau wisata di Ambon. Ini kita bisa langsung bisa ambil di sini. Nah ini. Ini Ambon. Oke Pak Leo terima kasih sudah lampirkan fotonya. Saya masuk sini. Saya sisipkan coba di sini. Ambon. Ambon Manisi. Jadi seperti ini kita menyisipkan gambar. Di slide. Jadi manfaat dari Google Slide adalah kita bisa melakukan penyisipan gambar. Kita bisa kolaborasi. Kita bisa meminta orang lain untuk mengomentari gambar kita. Misalnya kita minta orang berkomentar. Kita tinggal klik. Minta orang berkomentar. Klik di bagian kanan. Minta berkomentar. Oke. Ini belum ada ini. Masih kosong. Sudah bisa diisi semuanya. Oke. Ini. Ini foto yang dari komputer ini. Ibu Friska kosong. Ibu Meri. Mata pelajaran IPA. Klasifikasi. Topik klasifikasi makhluk hidup. Coba kita cari sisipkan gambar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini bisa ada gambar-gambarnya ini Ibu. Jadi ini kalau kita lihat ini. Langsung saya masukkan saja di Ibu punya. Ini. Seperti ini. Ini saya sisipkan bantung. klasifikasi makhluk hidup. Ini. Tambah indah ini. Kalau kita buat dalam bentuk apapun. Kita akan. Atau kita mau menyeluruh-menelusuri apa ini. Formulir yang dibuat secara otomatis dari konten slide ini. Jadi saya lihat ini. Ibu Friska juga sudah membuat. Hanya tulisan ini saja ya. Congratulations. Kemudian Pak Leo. Ini saya bantu tadi Pak siapa ini. Tapi sudah bisa. Para dasarnya Pak sudah bisa buat. Ini bisa di. Dikasih kecil. Bisa dikasih besar. Tinggal ditarik saja ya Bapak Ibu. Cara mengecilkan atau membesarkan. Bapak Ibu klik dulu pada gambarnya. Kemudian tarik ke kiri atau ke kanan. Nah ini. Kita bisa sesuaikan dengan ukuran. Contoh. Seperti ini. Ini ada tautan komentar. Seharusnya kalau kita minta komentar. Nah ini. Kalau. Seperti ini. Kita sudah bisa lihat ini. Tata letaknya. Kita tinggal mau meletakkannya di bagian mana. Oke. Ini masuk lagi. Ini apa ini. Jadi. Ada file yang. Kita bisa lakukan itu. Bapak Ibu yang baru masuk. Silahkan masuk di slide 8, 9, 10. Supaya jangan mengganggu teman-teman yang sedang. Melakukan aksinya. Oke. Ini Iba punya. Sudah. Sudah. Oke. Masih ada yang lain lagi. Silahkan. Kita suka-suka saja. Kalau. Banyak sekali pilihan yang dalam sisipan ini. Jadi. Kita bisa. Mengatur ini. Kalau slide-nya. Mengaturnya dengan cara. Ketengah halaman. Boleh. Dalam bentuk vertikal. Boleh. Kita bisa mengaturnya. Misalnya. Ini. Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Ini ada file. Ada. Ada. Banyak situ. Ada. Bisa bagikan. Ada. Bisa diulangi. Apa. File dulu ya. Ada file baru. Kita membuat presentasi baru. Atau kita ingin membuka file yang ada. Ada. Atau kita impron. Dari slide yang pernah kita. Atau kita buat salinan. Kalau ada file yang masuk ke komputer kita. Di drive kita. Dan kita tidak bisa membuatnya. Kita bisa membuat berupa salinan. Oke. Bapak Ibu yang lain. Kolaborasi terus. Kolaborasi terus. Coba dihias-hias halaman-halamannya. Bikin yang agak canggih sedikit. Ini Pak Leo saya bantu ya. Saya bantu. Sukanya dia di pinggir-pinggir. Ini Pak Leo. Oke. Di sini nama sudah. Sekolah apa Pak? Sekolah SMP mana? Biar saya tulis di sini. Atau sisipkan gambar upload dari internet tentang sekolah Bapak. SMP apa? Yang Sumpah Timur ini. SMP Negeri 1 Ula Wajilu Negeri 1 Ula Wajilu Ula Wajilu Begini? Pakai I. Wajilu Nanti sudah tidak dapat. Wajilu Wajilu ya. Ya. Oke. Oh dia tidak masuk nih. Berarti Pak belum buat website-nya ini. Nanti sebentar kita latih buat. Oke. Destinasi wisata saja. Ada 20 destinasi wisata yang ada di Sumpah Timur. Kita klik pilih yang mana yang kita mau lihat. Nah Bapak Ibu. Ini ada banyak sekali destinasi wisata. Ini salah satunya yang ada di Sumpah Timur. Kita saling gambarnya. Kita langsung pastikan di sini. Mudah-mudahan dia mau. Oke. Sudah ya Pak Leo. Ini saya akan saya coba tambah ini. Ini destinasi yang ada di Sumpah Timur. Nah ini bisa. Teman-teman bisa berkolaborasi itu dengan membuat yang jelas bahwa kita sisipkan. Lihat di gambar. Bisa di upload. Atau kita mau sisipkan teks di sini. Boleh. Teks apa yang kita mau sisip di sini. Kita tinggal ketik saja. Cara menyisipkan teks itu adalah klik sisipan. Kemudian pilih teks. Ini ada tanda tambah ini. Kita sisipkan di sini. Tarik dulu. Ya. Nah kita tulis di bagian dalam. Wisata di Sumpah Timur. Mari berkunjung. Nah ini sudah kita bisa. Buat tulisan seperti ini. Setelah itu kita upload dia. Sekarang kita mau kasih tebal dia. Kita mau kasih tebal dia. Kita tinggal klik ini. Nah mau ubah warnanya. Ini ada tanda pilihan semua ya. Mau ubah warnanya kita klik di warna teks di bagian A. Saya pengenlahan ini. Saya takut nanti ada yang bilang. Pak kemarin set cepat kok kami tidak bisa ikut. Nah ini saya kasih ubah warna. Ini warna merah. Atau kita ingin tambah ini untuk memperbesar hurufnya di bagian plus. Ia terbaca sudah ini. Perlalu besar kita perkecil. Sama dengan namanya pak juga kita tinggal blok. Bentar. Kita blok dulu. Blok. Kemudian kita masuk ke warna, warna teks. Kita mau warna biru misalnya. Setelah itu kita kasih tebal. Bisa ganti juga dengan hurufnya. Seperti biasa yang kita lakukan di komputer itu. Jadi huruf bisa kita ganti. Bapak ibu yang lain silahkan coba. Ini kita mau ganti huruf. Misalnya ini. Tebal sekali ya. Nah ini juga boleh. Jadi kita bisa memperindah tampilan kita. Dan saya yakin bapak ibu semua pasti bisa. Nah ini satu contoh dengan bagaimana kita membuat slide ini menjadi indah. Ada lagi. Slide ini juga bisa kita pakai untuk membuat aplikasi masuk untuk kelas. Ini kita masih bicara tentang google slide ya. Bapak ibu. Kalau kita ingin membuat materi pelajaran di sini. Saya yakin bahwa sekarang ini sudah gampang bapak ibu. Kita tidak usah lagi bikin materi yang terlalu banyak. Dan kita memakan waktu yang terlalu berlebihan. Kita tinggal membuat satu model kelas saja misalnya. Misalnya. Bentar ya saya hapus-hapus marah dia tidak bisa terbaca ini. Ini mata pelajaran IPA misalnya. Kalau kita coba kelas IPA. Kelas IPA. Ini berarti di dalam ini nanti akan ada satu model kelas. Satu model kelas yang di dalamnya akan ada materi-materi hanya untuk IPA saja di dalam. Satu slide ini kok bisa Pak kita membuat materi yang semua masuk di dalam satu slide? Bisa Bapak ibu. Satu tahun punya juga bisa masuk di sini. Oke. Mau tahu caranya? Ketik di situ mau-mau. Kalau tidak saya tidak lanjut, kita lanjut yang lain. Supaya saya yakin bahwa Bapak ibu masih ada di sini bersama saya. Saya takut saya sendiri. Oke. Kita masih mau untuk saya lanjutkan ini untuk membuat satu slide untuk seluruh materi masuk. Mau? Mau. Oke. Ketik di chat. Baru satu, dua, tiga. Satu, dua. Yang lain silahkan terus. Oke. Bapak ibu. Sekarang saya contohkan yang sudah saya buat. Nanti bilang Pak ini dia kadang-kadang dia buat. Dia belum buat juga dia kasih tahu kami bilang sudah. Oke. Saya kasih contoh. Bapak ibu. Mohon maaf saya menggunakan satu dialek yang mungkin Bapak ibu tidak mengerti. Yang dari Jawa. Atau yang dari Ambon. Atau kalau Ambon kita sama. Yang dari Bali. Mohon maaf. Kalau tadi ada bahasa-bahasa saya yang agak sentil dan dialek-dialek kupang. Oke. Bapak ibu perhatikan. Saya ada menyimpan file-nya di sini. Di sini saya lihat dulu di kelas tujuh. Saya kebetulan mengajar bahasa Indonesia. Saya buka slide-nya. Ini kelas tujuh ya Bapak ibu. Ini satu slide saja Bapak ibu. Bapak ibu percaya tidak. Di dalam satu slide ini. Di satu slide ini. Ini sudah satu semester. Sudah satu semester pelajaran di dalamnya. Sudah lengkap dengan absensi. Sudah lengkap dengan buku modul satu semester. Kalender ini. Nanti saya akan ajar Bapak ibu sekarang. Biar kita lebih kolaborasi. Nanti di materi-materi tentang kalender dengan mid itu tidak terlalu sulit. Yang paling sulit ini kita membuat model-model seperti ini. Agar pelatihan kita ini bermakna. Oke Bapak ibu. Perhatikan ini. Ini slide-nya sudah terbentuk. Saya perbesar dia. Semoga adil. Apa lagi? Oke. Kita lanjut saja. Bapak ibu perhatikan di sini. Saya matikan dulu slide yang pertama tadi ya Bapak ibu. Mohon maaf. Di sini. Semua hal akan tergambar di sini. Saya mulai dengan membuka slide ini. Kenapa ya? Ya. Kenapa dia tidak bisa jalan? Oke. Yang pertama. Kalau kita klik di kompetensi dasar. Ada tulisan kompetensi dasar di situ. Ada tulisan kompetensi dasar. Maka akan muncul kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk satu semester. Kita cukup klik saja. Jadi Bapak ibu klik di kompetensi dasar. Dia muncul semua. Kita bisa lihat. Ini kompetensi dasar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas tujuh. Kelas delapan. Kelas sembilan. Setelah itu Bapak ibu klik di bab satu. Di bab satu Bapak ibu klik ada ruang kelas. Jendela ruang kelas. Ada jendela ruang kelas. Jadi ini Bapak ibu cukup klik dapat jendela ruang kelas. Sama juga dengan ini. Ketika kita klik kita dapat jendela ruang kelas. Ini juga kita klik kita dapat jendela ruang kelas. Nah, ini Bapak 4. Kita klik ada ruang kelas yang kita masuki dan mata pelajaran yang lengkap. Jadi hanya satu slide ini. Satu saja. Tidak usah bikin banyak-banyak slide. Di sini daftar hadir yang kita klik berarti daftar hadir selama satu tahun. Ini berapa kali pertemuan kita bisa isi di sini. Atau kita selit di sini. Ini nama saya berarti profil saya ada di sini. Semua bermakna ini. Kita klik di sini berarti ada modul pemejaran jarak jauh. Oke. Jadi ini sudah. Yang saya buat untuk satu slide untuk semua. Bagaimana caranya Bapak ibu? Oke. Kita mulai. Kita buka kembali di Google slide. Saya perlahan-lahan ya. Tambah slide baru. Sekarang kita mau bikin materi apa. Misalnya materi tentang materi IPA saja ya. Saya paling suka ini IPA ini. Materi IPA. Meskipun saya mengajar Bahasa Indonesia. Oke Bapak ibu. Di bawah sini kelas berapa? Langsung taruh saja ya. Materi IPA kelas. Kelas 7. Nah di materi IPA kelas 7 ini ada berapa item materi? Ada guru IPA di sini? Tolong bisa dihidupkan volume suaranya. Ada berapa? Ada berapa materi satu semester? IPA. Kelas 7. Halo guru IPA. Ada guru IPA? Atau guru lain saja? Materi mata pelajaran lain? Silahkan. Mata pelajaran lain apa? Agama Kristen ada. Saya buat saja. Daripada tidak ada yang mau jawab. Saya ganti ini ya. Materi. Baik. Agama Kristen kelas. Mendidikan agama Kristen kelas 9. Materi yang pertama. Semua saja. Ini maksudnya satu slide ini untuk dapat satu semester ini. Materi agama kelas 9 ya. Ini satu semester punya. Kita buat dalam satu slide. Saya mau buat satu semester punya satu slide. Oke Bapak Ibu. Sekarang kita sisipkan gambar. Karena dia agama Kristen. Berarti kita sisipkan gambar gereja. Misalnya ya. Ya. Oke. Yang penting setuju-setuju saja. Kasih yang terbaik. Karena bagi Tuhan semuanya terbaik. Oke. Kita perbecah. Harusnya kita bikin latar dulu sebenarnya ini. Latar ini kita buat duluan baru tulis setelah nama. Oke. Agama Kristen kelas 9. Kita bisa ganti warnanya. Kita mau ganti warna apa. Dia warna apa yang lebih disukai. Warna hijau. Karena mungkin guru agamanya suka bunga. Suka tanam-tanam bunga ini. Makanya warnanya hijau. Kita bisa hias hurufnya kalau kita mau pakai. Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Ini nanti kita buat dalam satu slide. Ini untuk seluruh materi yang ada di dalam. Yang kedua adalah. Ini materi agama kelas 9. Di dalam materi agama Kristen kelas 9. Ini agama. Maksudnya lengkap ya Kristen ya. Materinya apa Ibu? Materi yang pertama. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Iya. Itu bab 1. Iya. Bab 1. Kita tulis bab saja ya. Iya. Nanti baru Ibu buat. Supaya tepat. Habis itu bab 2. Bab 2 mengenal gereja. Ada berapa bab Ibu? Ada 15 bab. 15 bab 1 tahun ya. Iya. Jadi kita bagi 7 ya. Bab 1. Iya kan? Iya. Pasti bagi 7. Kita tulis di bawah dulu. Kita copy 1. Ini yang bikin yang cepat ini. Kita copy bab ini begini. Kita kontrol C. Kita pindahkan ke sini. Satu ya. Oke. Ada ini 1 semester. Berarti 1 semester 15 bab Ibu? 7 bab. 7. Oh 1 semester 7 bab. Makanya saya bilang tadi. Oke. 1 semester 7. Berarti kita cukup. Kita bikin 7 bab ini. Bentar. Saya kopikan lagi. Ini gampang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu caranya. Kita buat semua hal itu gampang. Yang membuat kita tidak gampang itu karena kita tidak mau. Ini bab 2. Di bawahnya. Kita buat lagi. Nanti baru kita setting ya. Kita buat lagi. Bab 3. Ini bab 1. Ini bab 2. Bapak Ibu perhatikan saja. Nanti ada videonya. Nanti saya akan bagikan. Ini kita copy lagi. Ini bab 2 punya. Kita turunkan ke bawah lagi. Pasti. Bab 3. Ada 7 ya. Iya. Ini agak lama Bapak Ibu. Karena memang kita baru membuat ini. Kalau sudah buat seperti yang saya punya tadi. E-sat saja tuh. Tinggal dipastikan. Kita buat lagi satu-satu ini. Makanya nanti lama ini. Saya buat dulu. Atau kalau memang kita buat di sini. Buat tahan di sini. Baru kita copy-copy saja sebenarnya. 7 bab itu. Jadi ini bab 4. Bab 5. Misalnya kita copy saja. Kita buat dulu sebentar. Nanti semua akan bagus. Menurut kehenaknya. Kita lihat satu. Bab 2. Bab 3. Ini cepat Ibu. Bab 4. Iya kan? Bab 4. Bab 5. Masih 2 bab lagi. Kita lihat supaya saya irit-irit. Ini lokasi ini. Karena ini kan kita bikin lokasi materi ini. Ini materi per bab ini. Materi per bab. Materi per bab. Yang di dalamnya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat lagi. Slide dalam slide. Jadi ini materi bab 1 sampai 5. Saya contohkan sampai 5. Sampai 7 saja biar selesai. Kita buat harus tuntas semuanya. Sampai 7 Bapak. Oke. Berarti agama jadi memang ini. Tinggal copy saja. Ya artinya sebagai contoh saja ini. Sebagai contoh. Bapak Ibu yang sekolah-sekolah yang menggunakan ini boleh. Bab berapa? Bab 7. Coba kita ulang lagi ya. Oke. Bab 5. Bab 6. Ini saya sudah sangat perlahan nih Bapak Ibu. Biar kita lebih konsen ini. Memang dalam model pelatihan seperti ini memang lebih banyak harus praktek. Saya berkicau-berkicau terus. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti sama. Dari 7 bab ini berarti ada 7 penilaian harian ya Bu? Iya. Ada 7 penilaian harian. Berarti Ibu akan buat lagi 7 PH di sini. Dari sini. Jadi dia ada 6 bab. Menambah di sini. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Kemudian bab 7. Ada PH. Ini nanti baru kasih warna lagi sesuai. Karena ini dia punya warna langsung hilang. Kita bisa ganti warna putih. Boleh. Dia sendiri yang warna putih. Atau warna merah. Merah. Oke. Kalau tidak terlalu terbaca kita ganti warna. Nah ini bab 7. Sampai di sini dulu. Nanti Bapak Ibu bikin PH-nya lagi. Di sebelah. PH sampai 7. Di sebelah sini PTS dengan PAS. Jadi selesai sudah. Ini satu semester. Nah bagaimana kita menaruh materi di sini? Materinya. Sekarang kita ada simpan materi tidak. Kalau tidak simpan ada di laptop. Kita langsung simpan. Sisi kemasuk materi di sini dengan linknya saja. Jadi misalnya bab 1. Bab 1 tentang apa. Saya bisa cari langsung di sini. Bapak Ibu cara mengelusurinya. Bapak Ibu lihat di bagian bawah. Ini. Ada pelajari. Sudah. Ini ada gambar bintang ini. Bawas. Sudah lihat. Kasih Bapak. Jawab. Bapak. Nah ini. Di dalam pelajari ini. Kita tinggal masuk di sini. Nah kita telusuri sudah agama Kristen punya ini. Tadi. Bab 1 agama Kristen kelas 9. Nah di situ Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu akan memperoleh banyak sekali materi di sini. Bapak Ibu cukup kopikan link ini. Salin. Kemudian. Klik di bagian bab 1 ini. Kemudian. Klik dulu ya. Sisipkan. Disisipkan. Bapak Ibu langsung turun di bagian bawah sekali. Ada tulis link. Kemudian klik link. Kemudian yang tadi Bapak Ibu sudah kopi. Masih di situ. Lalu terapkan. Terapkan. Sudah. Saya ulang lagi. Ini bab 1. Sudah ya. Bab 1. Kita ulang. Kita kopi di sini. Link ini. Kopi. Kemudian kita masuk ke sini. Sisipkan. Disini link. Kemudian kita langsung. Pasti di situ. Linknya. Ya. Sudah. Ini linknya terlalu besar ya. Sebentar. Saya ulang dulu ini. Ini saya salah. Kopi tadi. Ini ke bab 1. Bapak Ibu. Nah. Ini linknya sudah ada. Nah. Sekarang Bapak Ibu kalau mau mengajar. Buka saja itu link. Nah. Ini sudah lengkap. Materinya sudah lengkap. Apa yang kurang dari sini. Asik ya. Asik. Jadi kita tidak terlalu berpikir lagi tentang membuat materi di mana. Membuat ini di mana. Sama juga kalau Bapak Ibu kepingin untuk bab 2. Tinggal lihat lagi di tempat suri ini. Misalnya. Kita mau tambah lagi dengan YouTube misalnya. Ini materi ya. Sebelah. Di sebelah kita bisa bikin konten YouTube di sampingnya. Kita kek di sini. Sisipkan gambar. Sisipkan gambar. Lihat pada gambar apa. Logo YouTube misalnya. Logo YouTube. Nah. Ini logo YouTube ya. Kita klik. Kemudian sisipkan. Nanti dia taruh di sini. Bapak Ibu tinggal tarik. Kesih kecil. Nah. Taruh di sebelah. Bagian. Satu. Bagus. Sudah. Nah. Ini logo YouTube ini. Bisa 6-7 bab ini kita bisa tambah dengan YouTube. Jadi ada materinya. Yang ini. Yang tadi kita sisip. Ini materinya. Ada yang YouTube-nya. Nah. Sebentar. Saya salin semua. Wow. Ini kita perlahan-lahan. Biar lambat. Tapi Bapak Ibu paham. Daripada cepat. Tidak dapat apa-apa ini. Memang perhatian ini. Tiga jam. Maksudnya supaya kita. Lebih paham. Ini link-link YouTube Bapak Ibu. Sudah bisa digunakan di sini. Misalnya kita cari. Bab satu. Tentang apa ini. Gereja sebagai umat ala yang baru. Cari di sini di YouTube. Boleh yang tadi kita gunakan ini langsung. Juga boleh. Ini teman suri web ini. Teman suri web. YouTube. Terry. Teras. Sembilan. Bab satu. Tidak usah kita sebut. Jadi soal ada. Karena memang dia semua hal ada di situ. Ini. Ini masih iklannya. Biasanya orang harus iklan dulu. Kalau tidak tidak laku. Ini. Nah Bapak Ibu tinggal lihat ini. Ini ada durasinya 54 menit ini. Materi ini. Saya dulu ada. Ancaman terhadap Pancasila sebagai. Nah inilah. Ini Pancasila ini. Tahun 1962. Oke. Kita cari yang. Pemberotor. Oke. Perhatikan Bapak Ibu. Ini sudah ada YouTube. 10 menit. Kita saling klik kanan. Kita saling. Kita saling. Klik kanan. Saling URL video. Kemudian. Kita kembali ke. Sini. Di sini. Di sini. Kita sisipkan. Link. Disisipkan. Kita klik link. Kemudian kita sisipkan YouTube yang tadi. Tempel. Ya. Sudah. Bab 1. Bab 1 selesai. YouTube-nya masuk. Ulang. Kita klik di situ. Di bagian bab. Di bagian sebelah bab 1. Kita klik. Yang YouTube. Kemudian kita masuk. Disisipkan. Turun ke bawah. Link. Kemudian kita. Tempel. Tempel. Kemudian kita klik. Terapkan. Terapkan. Ya. Sudah. Jadi deh. Klik begini. Sudah ada YouTube. Ya. Begini. Sudah ada materinya. Oke. Asik ya. Jadi kita tidak capek-capek lagi. Ini bikin satu tahun. Bisa satu tahun. Kalau bab. Delapan. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sampai empat belas. Di sini. Ulangan harian semester ganjil. Sampai tujuh bab. Di sini. Ulangan harian semester ganjil. Satu tahun. Ini bikin satu slide saja. Bagaimana Bapak Ibu tangkapannya? Kita buat seperti ini. Bisa. Oke. Terima kasih. Jadi gampang ya. Buat satu slide untuk satu mata pelajaran dengan link yang banyak di dalamnya. Nah. Oke. Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup untuk materi kita tentang slide. Atau ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan di kolom chat. Tidak ada lagi. Kita lanjut ke materi yang hari ini seharusnya. Kita sudah terlalu lama ini. Google Form atau Google Formulier. Saya tutup dulu materi ini. Kita lanjut ke Google Form atau Google Formulier. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita kembali ke Google. Kemudian kita klik di bagian titik 9 ini. Kita klik. Kita boleh masuk ke drive. Boleh. Atau kita langsung ke formulir yang ada. Ini ada gambar formulir yang warna ungu. Tapi kalau kita mau pakai drive juga bisa. Kita klik. Setelah itu kita masuk ke formulir. Tapi kalau sudah ada di sini. Kita pakai saja yang di Google Formulier. Bapak-Ibu perhatikan. Kita akan bikin formulir baru. Ini ada kuis kosong. Ada formulir. Saya klik di formulir kosong. Oke. Bapak-Ibu silakan mencobanya sekarang. Untuk kita bisa. Kalau memang kita mau berkolaborasi membuat ini formulir boleh. Tetapi nanti lama. Yang pertama akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini. Nah. Bapak-Ibu lihat. Ada formulir ini. Formulir tanpa judul. Makanya kita harus memberi judul. Sekarang kan lagi musim penilaian harian. Jadi Bapak-Ibu ketik saja. Penilaian harian 1 misalnya. Di bawah sini boleh diketik mata pelajaran. Mata pelajaran IPA. Yang selanjutnya. Nah. Sekarang ini. Supaya dia ada judul. Kita klik di sini 1 kali. Kita klik di sini 1 kali. Dia sudah akan muncul judul otomatis. Jadi tidak perlu di klik. Kita klik 1 kali di sini. Kita klik 1 kali di sini. Sudah muncul otomatis. Ini ada tulisan penilaian harian 1. Mata pelajaran IPA. Kelas 7 tahun 2021-2022. 2022. Oke. Oke Bapak-Ibu ketikan. Formulir itu sudah kita mulai buat. Selanjutnya adalah kita buat kop atas. Bagaimana ciri buat dia punya kop yang menarik. Kita bisa berapa pilihan. Yang pertama. Kita klik di bagian ini. Tema. Klik 1 kali. Bapak-Ibu perhatikan saya ulang. Kita klik 1 kali di bagian tema. Di sini ada di opsi tema. Hider. Kita klik pilih gambar. Ini kita bisa pakai gambar ini. Atau kita bisa pakai yang sudah kita siapkan di komputer. Kita unggah yang ada di komputer misalnya. Apa ada di komputer ya kita pakai yang di komputer. Kalau tidak ada di komputer. Kita pakai tema yang ada di sini. Ini IPA ya. Kita cari tema yang cocok untuk IPA. Yang alat ini apa? Ya. Kita sisipkan. Oke. Bapak-Ibu lihat. Nanti dia akan muncul. Seperti ini. Temanya. Sudah ya. Jadi kita mulai dari sini. Klik 1 kali. Kemudian upload gambar. Pilih gambar sesuai dengan kemauan kita. Banyak sekali gambar yang ada di situ. Setelah itu Bapak-Ibu tinggal menulis. Di sini kita belum setting ya. Kita tulis dulu. Yang kita menilih berarti siswa ya. Berarti nama. Nama siswa. Nanti mereka isi. Nah untuk mereka mengisi ini. Ada berapa pilihan di samping. Ada jawaban singkat. Ada paragraf. Ada pilihan ganda. Ada begini banyak ini. Sampai di sekadar linia. Nah yang kita minta mereka adalah jawaban singkat. Karena mereka hanya menuliskan nama. Sudah ya. Setelah itu. Bagaimana lanjutannya. Supaya kita bisa lanjut. Kita klik tanda tambah di pojok kanan ini. Oke. Nama berarti kita taruh kelas. Karena kalau kita ada mengajar beberapa kelas. Kita bisa mengisinya kelas. Boleh jawaban singkat. Boleh kita drop down. Drop down itu artinya. Misalnya kita mengajar 3 kelas. Atau 4 kelas. Kita pakai drop down. 4 ya. Misalnya. 71. 72. 73. Enter. 74. Enter. Ya sudah. Hanya 4 kelas saja ya. 74. 75 misalnya. Kalau kita memang mengajar 5 kelas. Sudah. 5 kelas. 75. Nah. Nanti siswa akan mengisi salah satu ini. Nanti akan tampil. Coba saya lihat tampilannya ya. Nah ini tampilannya. Kelas akan model begini. Jadi dia tinggal klik begini. Dia tinggal memilih. Kelas berapa. Ini tampilannya ya. Oke. Selanjutnya kita lihat tombol yang di bawah. Ini ada tombol. Dia berfungsi untuk kalau siswa wajib mengisi. Kita klik ke bagian kanan. Berarti siswa wajib mengisi. Ini juga begitu. Siswa wajib mengisi. Selanjutnya kita klik lagi tanda plus. Tanda plus disini kita memerlukan apa lagi? Memerlukan jawaban apa disini? Misalnya hari ulangannya. Hari tanggal. Ulangan. Hari tanggal. Nah. Nanti sudah akan muncul disini. Ketika kita klik akan muncul tanggal disini. Kalender sudah akan muncul. Nanti anak-anak akan mengelik hari, bulan, dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun. Sudah ada muncul disini. Kita jadikan dia wajib. Oke. Bapak-Ibu sudah cukup untuk bagian awal. Sekarang ini halaman yang mulai anak-anak isi. Yang kedua, kita membuat soal. Kita harus pisahkan halamannya. Cara memisahkan halaman untuk soal adalah kita mengklik tanda sama dengan di bagian bawah sekali. Itu ada tanda sama dengan. Kita klik satu kali. Nah. Sudah akan terpisah. Perintahnya, jawablah pertanyaan. Apa? Pilihlah jawabannya biasanya kan. Pilihlah jawaban yang dianggap. Ini misalnya kalau kita menggunakan pilihan ganda. Nah, Bapak-Ibu. Selanjutnya kita langsung taruhkan tanda tambah. Nah, pertanyaan. Kita bisa mengambil pertanyaan itu di dalam komputer kita. Atau kita bisa mendownload pertanyaan. Boleh. Kalau download, nanti siswa pada tahu semua ini. Pemilaian harian kelas 7, bab 1. Semester 1. Ini mata pelajaran belum tahu ya. Objek IPA dan pengamatan. Kayaknya itu ya. Kita lihat soalnya. Ini soalnya. Berikut yang bukan termasuk besaran pokok adalah. Kita salin. Copy. Kemudian kita masuk ke sini. Control V. Ini langsung dia A panjang ini. Dia masuk P. Langsung. Kemudian kita ambil. Ini. Jawaban-jawabannya. Copy. Salin. Masuk ke sini. Di opsi. Kemudian. Pasti di opsi. Nah, kalau dia ada renggang begini. Kita tinggal. Hapus ini. Dia sudah rapat kembali. Kemudian. Supaya jangan muncul A, B, dan C. Kita hapus. Kita hapus. Hapus. Oke, Bapak-Ibu. Seperti ini. Nah, bagaimana kita menempatkan kunci jawaban? Kita harus menyetel dulu. Setelan di awal. Bapak-Ibu pilih yang gerigi ini. Ini kalau orang bilang ini gerigi ini. Kita klik satu kali. Kemudian di sini opsinya adalah batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu Bapak-Ibu jangan klik seperti ini. Nanti anak-anak yang tidak punya akun belajar, dia tidak akan bisa masuk ke sini. Kita hapus saja. Nah, kita bisa mengklik di batasi ke satu jawaban. Jadi, dia tidak bisa mengulang-ulang. Dia memakai, dia punya akun satu kali. Itu dia sudah satu kali saja dia bisa kirim. Satu jawaban. Oke. Kemudian edit setelah pengiriman. Jangan diklik. Diagram tidak usah. Mereka tidak perlu untuk lihat diagram. Kita simpan. Kemudian kita ulang lagi. Kita lihat di situ ada tadi umum. Sekarang presentasi. Ini tidak usah kita tulis apa-apa. Tidak usah diklik. Kita hanya konfirmasi. Pesan konfirmasi adalah Terima kasih. Misalnya kita kasih konfirmasi ke anak-anak ya. Terima kasih. Jawaban telah kami terima. Sudah. Kita simpan. Kita kembali lagi ulang. Lihat di sini tadi. Tadi sudah. Satu jawaban. Presentasi sudah. Sekarang dijadikan dia menjadi kuis. Supaya kita bisa menilai. Responen dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Ini setelah ini rilis penilaian. Kembali di sini. Jadikan dia sebagai kuis dulu. Klik ke kanan. Open quiz. Ini kasih kosong. Nah. Bapak ibu lihat di sini. Ini di. Tentangnya dihilangkan semua. Kalau kita mau kasih lihat. Anak-anak jawabannya benar. Boleh. Boleh. Tapi nanti dia kasih tawar kawan-kawan yang lain. Tadi beta jawab ini. Ini. Tapi jawaban ini. Tidak. 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 Nanti jangan. Mereka bisa lihat nilai poin. Boleh. Tapi kalau memang kita tidak mau mereka lihat poin juga. Kita hapus ini saja. Tidak centang. Jangan lupa disimpan. Oke. Oke bapak ibu. Masih semangat semua. Jawab di chat dulu. Masih semangat semua. Masih. Oke. Chat. Silahkan chat. Masih. Ini saya lihat sudah makin berkurang-berkurang. Lama-lama habis ini. Oke. Bapak ibu. Kita lanjut. Sudah. Di sini. Soal sudah selesai. Ini. Sekarang kita ingin berikan kunci jawaban. Seperti tadi kita kan sudah setting. Kunci jawaban kita klik. Kemudian. Ini kuncinya apa nih? Berikut ini yang bukan termasuk besaran pokok adalah. Jawabannya apa? Yang bukan besaran pokok adalah kecepatan ya. Yang bukan besaran pokok adalah kecepatan. Saya saja tahu. Saya saja tahu dari internet. Jadi bapak ibu perhatikan. Gitu. Itu ini. Ya. Sampai dari sini. Oke. Saya sudah matikan ibu. Jadi. Perhatikan. Ini kita jawab dia punya kunci kecepatan. Kalau soalnya ada 20 nomor. Berarti poinnya 1. Soal itu 5. Jangan dipengaruhi oleh pilihan-pilihan itu harus 1. Karena poin akhir adalah 100. Kalau 20 berarti 5. Kalau soalnya 10 berarti poinnya 10. Setelah itu kita jangan lupa klik di bawah sini selesai. Setelah itu. Wajib diisi. Jadi dia bisa nomor 1. Ini pakai nomor ya. Berikut ini yang bukan termasuk pesaran pokok adalah. Nah ini. Jawabannya adalah kecepatan dan seterusnya. Oke. Oke. Bapak ibu. Sekarang saya akan membagikan link ini ke bapak ibu. Link ini pertanyaan. Bapak ibu tidak akan kerja. Kemudian saya akan bisa bagaimana menilainya. Di jawaban sini. Jadi. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi. Kirim soal lagi. Kita mesti periksa. Jadi nanti komputer yang periksa. Karena kita sudah taruh kunci. Jadi bapak ibu. Setelah itu. Kita kirim. Nah. Kita kirim ke anak-anak. Penilaian harian 1. Kita tidak usah sertakan dengan formulir dan email. Kita langsung kepada bagian tengah sini. Yang kita kasih mereka adalah link. Iya kan. Nah setelah itu. Linknya ini kan panjang. Kita perpendek link itu. Ada tulisan perpendek url. Kita klik perpendek url. Saya ulang dari pertama ya. Kita kirim. Setelah soal habis dibuat semuanya. Kita kirim. Setelah itu ada 3 pilihan. Ada email. Ada berbagi link. Ada berbagi ini. Sematkan HTML. Tapi yang kita pakai di tengah saja. Tautan. Jadi ini ada link. Kita tautkan. Kita perpendek dia. Nah dia sudah pendek kan. Kita silakan salin. Kemudian. Dari salinan itu kita bagi di grup WA. Kelas. Anak-anak silakan. Kerjakan soal PH 1. Penilaian harian 1. Saya berbagi ini di Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Waktunya 2 menit. Untuk mengerjakan satu pertanyaan saja ini. Jawabannya tadi saya harus tahu. Saya hanya mau membuktikan bahwa Bapak Ibu tadi hadir. Silakan klik link yang baru saya kirim. Silakan di klik. Kemudian Bapak Ibu menjawabnya. Tulis nama. Ini kita uji coba supaya langsung desain. Nah untuk Bapak Ibu bisa mengetahui dia punya modelnya. Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Modelnya bisa dilihat di sini. Oke. Silakan. Saya beri waktu hanya 2 menit. Dari sekarang. Silakan dibuka. Kemudian dikerjakan. Diisi semuanya ya. Nama kelas. Taruh saja kelas apa yang disukai hari ini tanggal bulan tahun. Setelah itu langsung dikerjakan. Sudah ada satu jawaban. Oke. Sudah ada dua jawaban. Tiga. Ini cepat sekali Bapak Ibu. Empat. Ini saya bisa lihat siapa-siapa yang menjawab ini. Lima. Lima. Bapak Ibu juga bisa lihat di layar ini. Enam. Nah seperti ini sudah Bapak Ibu. Kalau kita. Gampang sekali kalau kita buat ini. Jadi tidak capek-capek lagi. Bisa kita kirim ini ke WA. Anak-anak kerja di rumah. Kita tidak usah periksa. Nanti komputer yang periksa. Yang penting kita taruh kunci. Gampang. 2, 4, 6, 7, 7. Saya lihat di sini. Yang menjawab. 8, 9. Sudah. Oke Bapak Ibu. Cukup dulu. Nah. Atau ada yang masih mengertiakan. Boleh selesai. Silakan. 9 orang. Sudah. 10. Oke cukup Semua sudah Jawab di chat yang sudah Tinggal jawab sudah 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 Yang belum jawab belum 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 silakan Cukup jawab sudah saja ya Sudah 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 belum 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 Ini baru satu orang yang jawab nih Berarti yang tadi saya lihat itu tidak benar itu Oke sudah sudah silakan jawab sudah yang sudah Oke cepat di cepat 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 Sudah 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 Oke terima kasih Bapak Ibu Nah ini bisa dilihat Ada 13 yang menjawab Nah tadi pertanyaannya di sebelah sini Jawabannya di sebelah kanan Ini ada dua Ini jawabannya Jadi kita sudah bisa tahu Anak-anak yang jawab Ini yang jawab Ini bagaimana kita bisa Kalau ada anak banyak sekali yang jawab Ini ada yang namanya Specsit Specsit ini seperti dengan Excel ini Bapak Ibu perhatikan Coba Bapak Ibu lihat Di sebelah sini Membuat specsit Bapak Ibu klik Satu kali Buat specsit baru Buat Nah kita sudah buat specsit baru Ini yang mengerjakan ini Ini yang salah seberapa orang ini Yang salah satu Yang salah dua orang ini Ini yang salah kerja tadi Kita bisa tahu yang salah ini Ini salah dari mana ini Salah dari Dia mengisi jawaban tadi yang salah Itu yang bikin salah Nah ini kita bisa lihat Ya jawabannya ini Ada yang jawab Suhu-suhu-suhu Padahal kecepatan jawabannya Ya yang benar Jadi saya kira ini Dikerjakan pada jam 10 lewat 45 Ada yang 46 Ada yang 44 Menitnya juga sudah diukur di sini Jadi ini anak-anak kerjakan Kita sudah tahu Dan nilainya sudah ada Ini nilainya 5 Ini nilainya Apa nilainya ini di sebelah kiri ya Kunci apa Opsennya di sebelah kanan Dia punya apa skor Jadi nilai itu sebelah kiri Ibu Meri Nenembaes dapat 0 Ibu Marji dapat 5 Dan seterusnya Ibu Berti dapat 0 Ibu Marioca dapat 0 Ini yang lain dapat 5 Jadi model begitu Model begitu Jawabannya tadi salah Yang dijawab pertama adalah suhu Yang dijawab ini adalah suhu Suhu Padahal jawabannya Harus yang tadi diisi oleh guru Adalah kecepatan Saya juga tidak tahu Saya bukan guru IPA Tapi kunci yang menunjukkan Di Google seperti itu Jadi Bapak Ibu Ini satu contoh Bagaimana kecepatan Dari Google Formulir Membuat ini Bagaimana Bapak Ibu sudah siap Menggunakan ini Jawab di kolom C Siap 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 Oke Terima kasih Semua sudah siap Menggunakan ini Dan sudah mulai Menggantikan ini Mengganti ini Tapi saya juga Masih melihat Bahwa ada Yang masih mengirim Lewat Belum pakai form ini Seharusnya pakai form Ada yang masih mengirim Tidak pakai form itu Cukup dikirim File-nya saja Itu bikin susah itu Nanti memeriksa kembali Akan rumit Oke Jadi saya kira ini Bapak Ibu Tolong diperhatikan itu Selanjutnya Kita kembali kepada Google Form tadi Ini jawabannya Sudah ada seperti ini Kita bisa klik Di bagian ini Spekship untuk Rincian jawaban Spekship untuk Rincian jawaban Ini rincian jawaban Rincian jawaban ini Bapak Ibu bisa Merapikan dia Kita klik semua Begini Kita rapikan Nah Kita bisa bikin begini Jadi rapi Tanggalnya kita tarik Kelas Tanggal berapa Yang dijawab tentang apa Ini yang benar Berapa Ini kalau ada 10 nomer Atau 20 nomer Jelas dia punya nilai Akan ada di sebelah kiri Dia punya skor Akan ada di sebelah kiri Kalau dia dapat 100 100 per 100 Sudah Selesai ya Bapak Ibu Ini contoh Paling gampang Menggunakan Google Formulir Oke Bapak Ibu Terima kasih untuk Google Formulir Hari ini Dan kita lanjut Ke materi Hari selanjutnya Materi selanjutnya Yaitu Kita berkolaborasi Dengan Google Meet Bapak Bisa bertanya Bapak Bapak Silahkan yang mau bertanya Baik terima kasih Lewat chat Bapak tahu Langsung saja Kalau sudah ada bersuara Bersuara saja Oke Bapak Terima kasih Bagaimana caranya Membuat soal Urayan Dalam Format tadi Oke Jadi kalau soal Urayan Dia tidak beda Sama Sama saja Jadi dia Jangan jadikan Sebagai kuis Saya buka Kita buat Satu contoh ya Satu soal Tadi soal yang Sudah ada saja ya Kita ubah dia Menjadi Soal Urayan Ini Grau saya Yang tadi Yang kita buat Sudah akan ada Di sini Kita buka Dia tidak bisa ilang Biar kita tutup Tutup saja Tidak masalah Penilaian harian Kita buat Soalnya Kita ganti Kita ganti Berarti dia bukan Pilihan ganda ya Dia Urayan Dia Langsung menjawab Berarti Perubahan soalnya Ini bukan seperti ini Harus tulisannya apa Sebutkan besaran Iya Sebutkan besaran Besaran pokok Sebutkan tiga besaran pokok Begitu ya Contoh salah satu ya Contoh salah satu Iya Sama satu Sebutkan Tiga Besaran Pokok Jadi kalau ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu Itu bukan namanya contoh Aduh Itu Apa itu Marah itu Saya Saya Apa bisukan dari sini Oke Ini Modelnya seperti ini Ini kita hapus semua Ini yang tadi sudah buat Tentang kecepatan Kunci jawaban ini Kita langsung Hapus Kita seharusnya Menghapus total ini Karena dia tidak Tidak boleh ada Seperti ini lagi Berarti kita hapus Begini Kita buat Baru Di sini Pertanyaannya adalah Sebutkan Yang benar Guru IPA Pertanyaan yang benar Apa nih Sebutkan Tiga besaran pokok Begitu Begitu saja ya Kalau sebutkan Dia juga Bisa dalam bentuk paragraf Boleh Jadi ada Tiga besaran pokok Tiga besaran pokok Nah dalam Tiga besaran pokok Tiga besaran pokok Itu ada Bisa dijelaskan Nanti anak-anak Nanti akan Oke Bapak Ibu Perhatikan Ini nanti Penjelasan berupa Paragraf Kunci jawabannya Sebutkan Tiga besaran pokok Berarti kita akan Menjawabnya Berapa Besaran pokok Itu ada tiga Apa-apa saja Yang tadi itu Panjang masa Waktu Oke Contoh saja itu Panjang Masa Dan Waktu Ini jawabannya Panjang masa Waktu Ini jawabannya Poinnya adalah 15 Karena dia Pertanyaannya Pertanyaan 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 Urayan Apa yang kacau Di belakang Ini Bapak Ibu Nanti sebentar Saya latih Bapak Ibu Bagaimana Cara Mematikan Apa Speaker Supaya Jangan Kalau Mengganggu Langsung Matikan Sendiri Oke Bapak Ibu Perhatikan Ini Sudah Poinnya 15 Ini 15 Poin Sekarang Saya Minta Bapak Ibu Silahkan Mengerjakan Yang tadi Lai kembali Supaya kita bisa Lihat Dia punya kunci Ambil Di link Yang tadi Jadikan Dia Sebagai Wajib Diisi Jawab Bapak Ibu Ini Belum Ada Jawaban Ini Baru Jawaban Pertama Sebutkan Tiga Besaran Pokok Tapi Dibu Kunci Sudah Disampaikan Oleh Ibu Marci Silahkan Tinggal Ikuti Saja Ok Ada yang jawab ini Silahkan Bapak Ibu jawab Saya perlu berubah pada masalah Kita hanya mau cari tahu tentang bagaimana Bapak Ibu bisa lihat di link yang tadi saya kirim Mas tetap link yang sama Ini belum ada satupun yang menjawab Saya perlu berubah Saya perlu berubah Klik ulang itu link Kemudian jangan buka yang tadi Bapak Ibu kerja Klik ulang link yang tadi Kemudian kerja lagi yang baru Karena ini kan dianggap soal baru Meskipun dalam satu slide yang sama Belum ada yang bisa Oke Bapak Ibu itu caranya kalau kita membuat soal Pilihan ganda atau urayan Jadi caranya seperti itu Nanti tetap akan di slide ini ada pertanyaan dan ada jawaban Nanti tetap akan ada jawaban juga Ini Ini dia punya soal ini Belum ada yang menjawab pertanyaan ini Sebutkan tiga besaran pokok Belum ada yang menjawab Jadi Mau jawab tidak bisa Mau jawab tidak bisa Oke Kembalikan dulu ya Bisa dijawab lagi Oh iya Saya lupa Tadi kan yang kita punya setelan Viswa hanya boleh menjawab satu kali Ini kan masih soal Satu formulir yang sama Saya buka ini ya Bapak Ibu silahkan Saya sudah buka ini Sudah dibatasi Silahkan Iya Masih sudah bisa Oh tulis nama dulu Kalau saya tulis nama dia tidak mau Lihat link yang saya bagikan di kolom chat Kemudian Bapak Ibu coba sendiri Link di kolom chat Yang saya bagikan ya Bukan yang teman-teman komentari Linknya sama Ya sudah tiga orang Kerja Tiga jawaban Ternyata bisa juga ini Dan gampang sekali Kita mau buat apa saja Kalau Bapak Ibu bikin dalam satu formulir yang sama Maka dia punya setelan itu Jangan batasi satu jawaban Tapi kalau Bapak Ibu hanya bikin satu formulir untuk satu soal Berarti sekian banyak soal Tidak ada ganti-ganti soal Berarti setiap kita bikin PH Kita buat formulir baru Berarti Kita batasi satu jawaban Jadi siswa tidak mungkin Mengerjakan ulang-ulang Oke terima kasih sudah tujuh Saya lihat di spesik yang tujuh orang Siapa-siapa Ini tujuh orang yang menjawab Panjang masa dan waktu Oke Nah ini mengapa dia kasih langsung nilai Kalau nilai untuk ini Dia berada di bagian belakang Jadi kalau kita Apa dia agak beda Kita belum set Dia punya skor Kita mau menilai dengan cara apa Misalnya kalau mereka jawab ini Panjang masa dan waktu Ini kalau dia benar Berarti dia langsung dapat skor benar seharusnya Karena tadi yang kita jawab disitu apa tadi Yang kita punya kunci jawaban Coba kita lihat kunci jawabannya Kunci jawabannya adalah Panjang masa dan waktu Berarti Nanti anak-anak menjawabnya harus sesuai dengan itu Panjang masa dan waktu Itu baru dinyatakan benar Kalau dia mulai Dia mulai saja Yang penting dia bisa menjawab itu tiga-tiga Berarti dia bisa dinyatakan benar Tadi kita setting ini belum Karena ini belum disetting ulang Untuk dia punya penomeran tadi Kita hanya setting Standarnya 15 Oke Saya kira itu saja Bapak Ibu Model untuk membuat soal Dan mengilai Di Google Formulir Cukup? Ada pertanyaan? Paling asik kalau kita sudah Jadi saya kira ini cukup kita lanjut di Bagaimana menggunakan Google Meet Yang sekarang kita lagi mengoperasikan ini Bapak Ibu Tak terasa kita sudah Dua jam lebih Bertemu Saya yakin Bapak Ibu pasti bosan Dan Biasanya kebosanan itu membuat kita Ini jenuh sekali dengan model begini Tapi karena kita kolomasi Saya kira kita tidak bosan-bosannya Oke Saya ingatkan Bapak Ibu kembali Bahwa Materi yang ada di Classroom itu Bapak Ibu harus Lihat lalu kembalikan Semua materi Mengapa? Supaya saya bisa mengetahui Bapak Ibu sudah baca Ini serahkan 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 Daftar hadir juga begitu Setelah di Ketik Ditulis Diserahkan Nah daftar hadir yang saya buat Yang kedua ini Adalah daftar hadir yang nanti Bapak Ibu menuliskan Email saya Email master trainer Bapak Ibu wajib menuliskan Karena itu dari Revo Dari Revo Contoh dari Revo yang saya buat Dari kemudian GTK Jadi nanti Bapak Ibu Ujian pun Model pertanyaan Model Pengisiannya seperti itu Jadi di daftar hadir kedua ini Model pengisian Nanti akan Saya buat Seperti pengisian Bapak Ibu Waktu ujian Nah Untuk itu Kita hari ini belajar Ke bagian kedua Yaitu Google Meet Kita Masuk di Google Meet Biasanya Google Meet itu Bapak Ibu Dia ada Langsung di Classroom Dia bisa ada Langsung di Kalender Dan dia bisa Berdiri tersendiri Saya kasih lihat ya Dia ada Langsung di Classroom Ini Classroom kita Yang sekarang kita Belajar bersama-sama Belajar di mana saja Di sini ada Google Meet kita Link Google Meet Ini Bapak Ibu sudah lihat Di Classroom ada Google Meet kita ada Nah Yang kedua Dia ada juga di Google Calendar Di Google Calendar Sebentar kita akan bahas Google Calendar Manti saya Tiga itu Nah Dia ada berdiri tersendiri juga Google Meet Nah Kalau kita menggunakan Akun pembelajaran ID Yang diberikan oleh Kementerian Maka Kita bebas Menggunakan 3000 jam 300 jam 300 jam Itu tidak berhenti-berhenti Omong sudah Tetapi kalau kita Menggunakan Hangout Meet Biasa Itu dia hanya Membatasi kita Hanya 40 menit Dengan yang boleh Berkumpul di dalamnya Hanya 40 20 Sampai 40 orang Dia tidak boleh lebih Kalau kita sudah bicara Yang 2 jam lebih ini Berarti kita dapat Extra dari Kementerian ini Kita menggunakan Hangout Meet Yang dari Kementerian Yang dia menggunakan Waktu banyak Kita gunakan Jadi 3 Yang pertama kita gunakan Dia di Classroom Dia ada berdiri Tersendiri di sini Di file ini Yang ini Titik 9 Di sebelah profil kita Ini dia berada Di bawah Kita cari saja Yang model ini Model kamera ini Model Shottingan Kita klik Nah ini Di sini ada fitur Untuk kita memulai Meet Ada Konferensi yang aman Untuk semua orang Akan muncul tampilan Seperti ini Bapak Ibu lihat Di rapat baru Ada 3 hal Ada buat rapat Untuk nanti Atau mulai rapat Instan Atau jadwalkan Lewat Google Calendar Kita boleh buat 3 Kalau buat rapat Nanti Berarti kita harus Simpan info Rapat ini Kemudian nanti Baru kita buat Kita kalau membuat Yang Mulai rapat Instan Berarti kita langsung Klik Kita mulai rapat Langsung rapat Jadi kita sampaikan Di semuanya Hari ini Kita mau rapat Berarti Kita wajib Rapat Nah ini Kita mulai rapat Langsung Nah Yang berikut Aduh ini sudah hilang lagi Ini saya tutup Bapak Ibu Itu rapat Instan Nah kalau jadwalkan Nanti saya langsung Gandingkan dengan Pembelajaran tentang Kalender Biar kita langsung Ini hari kan Tentang kalender Dengan Google Meet Nah Ada 10 fitur Yang ada di Google Meet Saya buka saja 10 fitur itu Bapak Ibu Perhatikan di Google Meet Saya mulai dengan Rapat Instan Nah Di sini Ada fitur-fitur Yang ada Di bawah Bapak Ibu Lihat Ada Audio Fungsi dari audio Langsung saja Di Meet Yang kita punya Yang ini Nah Ada fungsi audio Di dalamnya Ada audio Di bawahnya Ada video Kalau video itu Biasakan kita sudah Biasa gunakan Jadi kalau kita klik Berarti gambar kita muncul Kalau kita tidak klik Berarti gambar Fitur kita saja Yang muncul Ya kan Ada yang namanya Security Atau pengelola Jadi kita bisa mengelola Sendiri Google Meet kita Ada yang namanya Partisipan Partisipan itu Bapak Ibu itu Coba Bapak Ibu Lihat di bagian bawah itu Itu yang namanya Partisipan Ada Race Artinya angka tangan Jadi kalau mau bertanya Di situ Ethicsnya adalah Kita klik itu Kita sudah bertanya Coba saya minta Bapak Ibu Klik itu Yang ada gambar tangan Oke Nah itu kan sudah Lihat gambar tangan ini Nah gambar tangan ini Kalau kita klik Berarti kita mau tanya Kita mau tanya ini Kita mau nanya Ini ada masuk lagi Ini jam begini Saya buka antrian lagi Jadi Kita sudah bisa Bertanya lagi Ini ada masuk lagi Ini yang masuk-masuk terlambat Ini mungkin masalah sinyal Atau memang karena mungkin sibuk Saya juga memaklumi itu Oke Bapak Ibu Itu fungsi dari Mengangkat tangan Atau Risk Yang berikut Chat Chat kan kita sudah biasa pakai Ya Bapak Ibu Yang dari tadi kita pakai Itu yang namanya Kolong chat Itu yang kita mau Omong apa saja Atau kita bagi link disitu Jadi kita bisa bagi link disitu Yang berikut Share screen Nah share screen ini Bentuknya itu ada Ada anak panah ke atas Itu di klik Diklik Kemudian Itu akan ada Berbagi layar Nah saya yang berbagi layar Bapak Ibu kan tidak berbagi layar Karena Yang menampilkan Ini kan saya Jadi ini Saya buka kembali Ini berbagi layar Dia ada di Bagian Bawah Ada berbagi layar Ini susah ya Karena saya sedang berbagi layar Dan disini Kalau saya tutup ini Berarti nanti Berhenti presentasi Jadi Dia ada berbagi layar Yang berikut Bapak Ibu Perhatikan lagi di Opsi lainnya Atau tiga titik itu Ada tiga titik ya Titik yang Ada tiga titik Kecil itu Di bagian bawah itu Satu dua tiga Sudah lihat semua Nah Itu Tiga titik itu Fungsinya banyak sekali Bapak Ibu Kita bisa mengubah layar Kita bisa melakukan Apa saja Jadi Saya nanti Coba kirim link Kasih Bapak Ibu Kita hari ini Coba kita ubah Kita pun layar Nah seharusnya Di dalam Google Meet ini Layar itu sudah disiapkan Dan tidak bisa diubah Tidak bisa lagi Diubah layarnya Tetapi Mengapa saya punya Tampilan bisa ubah Mengapa saya punya Tampilan ini bisa diubah Jadi Saya bisa mengubahnya Dengan beberapa langkah Yang nanti saya akan Ajarkan dengan Bapak Ibu sekarang Yang pertama Bapak Ibu Saya kirim dulu Layar yang ada Yang saya punya Supaya Bapak Ibu punya layar Juga seperti saya Kalau setuju Klik di kolom chat Setuju Matikan itu Angkat tangan Angkat tangan dulu Oke Bapak Ibu Setuju Kita langsung Saya ambil Filenya Di Di file saya dulu ya Sebentar Saya ambil di file saya Ini saya ada buat Nah ini Saya Kirim link ini Siapa saja yang memiliki link Kemudian saya Salin Selesai Saya kirim di kolom chat Bapak Ibu Tinggal buka itu link Dan Bapak Ibu Silakan Memakai itu Untuk mengubah Di layar Ini linknya saya kirim ya Simpan di komputer dulu Linknya Link sudah simpan di komputer Tulis di situ Latar presentasi Tulis di situ Latar presentasi Oke saya kepanasannya Latar presentasi Oke Sudah semua Sudah terima Coba jawab di kolom chat Sudah 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 Oke terima kasih Coba nyalakan Videonya Supaya saya bisa lihat wajah-wajahnya Ini sudah pada mengantuk Seperti saya belum Ini saya hanya lihat Satu dua Dua orang saja Tiga empat Punya wajah Yang lain tidak Coba saya bisa lihat Supaya saya juga tahu Bahwa semua sudah mengantuk Seperti saya Oke terima kasih Nah Bapak Ibu Kalau sudah disimpan Sekarang saya akan Mengajarkan Bapak Ibu Untuk Menampilkan layar Coba Bapak Ibu Klik di Ada bayangan Gambar orang Di situ Ada seperti bayangan itu Itu kan tidak mungkin Karena layarnya Sudah terbatasi Masing-masing Seperti yang Ibu Mana Ibu siapa ini Ibu punya sudah bisa mengubah latar Ada yang bisa mengubah Tetapi Tidak bisa untuk Bikin latar sendiri Seperti ini Nah caranya adalah Kita buka file Google Sudah Di situ kita klik Google Store Google Store Bahasa Inggris ya Google Store Sudah Nah Di Google Store itu Google Store ya Bapak Ibu Nah Ini Ada tampilan Google Store Kita masuk di Google Store Ada tampilan seperti ini Bapak Ibu Coba bersuara dulu Ada tampilan seperti ini Di Google Store Belum Belum Bapak Oke Bisa tampil seperti ini juga ini Sudah Sudah tampil di Google Store Coba klik dulu di kolom chat Yang gambar tadi sudah disimpan Habis itu Setelah itu Ini saya sudah omong Bahasa Kupang dan Bahasa Ambon sama ini Kita kalau omong pasti mengerti ini Kalau yang lain-lain teman-teman saya Dari Bali Dari Jawa Ini mesti berpikir banyak ini Apa yang dia omongin oleh Pak Mard ini Oke Sudah di Google Store sudah Sudah muncul seperti gambar saya Begini Coba ada suara ini Kayanya Diam bukan karena mati Karena diam Karena memang bersemedi Mudah-mudahan tidak bersemedi Oke Belum Bapak Belum sama Ketik Google Store G-O-O-L G-O-O-G-L Google 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 Store Story Oke Saling lain tadi dimana Google Store Dibuka di layar baru Di file baru Di Apa ketik saya disitu Saya ulang ya Saya buka Begini Bapak Ibu ketik tengah ini Google Store G-O-O-G-L-E Spasi S Story Sudah Enter Disitu Langsung di bagian kedua Jangan taruh di Extensinya Tapi Di Google Chrome Web Store Ada tulisan di bagian bawah Kedua itu Klik Sudah Nah nanti akan muncul Seperti ini Ada zoom Atau ada ini Kan kalau kita lagi zoom Dan muncul zoom Oke Sudah Bapak Ibu Sudah dapat belum? Oke Bapak Ibu Sudah dapat belum? Lagi Tentas ini Sudah Bapak Sudah? Ya Sudah Rata-rata sudah? Sudah Oke Sudah sama kayak yang saya punya Seperti yang saya punya? Sudah Atau saya nggak ada? Sudah 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 Oke Bapak Ibu Perhatikan Kalau sudah dapat seperti ini Sudah dapat disini Berarti Kita lihat di Efeknya Ketik disini Ya ketik disini Efek Efek bahasa Inggris Kalau efek bahasa Inggris Kalau efek bahasa Inggris Tidak mungkin Tidak ada efek Kita ketik Virtual efek Virtual efek Virtual Virtual bahasa Inggris Efek ya Efek Efek Virtual efek Ini yang keluar kolom kontrol Virtual efek Efeknya Efeknya Efek 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 Virtual 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 Biasa Efeknya Ef Efek 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 Kan ada muncul gambar Seperti ini Sudah lihat gambarnya Sudah Ada volume center Ada efek visual Google Meet Ada efek for Google Meet Yang kita pilih adalah Visual efek for Google Meet Yang kedua berarti Yang kedua Kalau disitu ada kedua ada ketiga disini Ada yang kedua ada yang ketiga Bapak ibu pakai yang kedua Yang ada gambar Ini model mata Model mata satu ini Klik disitu Sudah Sudah klik disitu bapak ibu Sudah Yang paling ketiga di bawah Iya Yang ketiga di bagian bawah Ini kan satu Ini dua Ini tiga Klik Sudah Sekarang Dia disitu minta apa Disini kan saya sudah apa Di bapak ibu punya tulis apa di bagian kanan Kanan Add to Chrome Ya Add to Chrome Langsung add to Chrome ADD itu Yes ADD to Chrome Ya Oke Klik ADD to Chrome Kalau saya punya hapus Karena saya sudah muat Kalau saya hapus Barangnya saya punya hilang Sudah 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 ADD to Chrome Sudah Sekarang bapak ibu masuk di bagian atas Pin dia di atas Ini Klik dia Jadikan pin Masih cekin Masih cekin Memang lama Kalau sudah jadi bapak ibu Virtual efek bapak Ya Saya punya laptop Tidak ada virtual efek Semua laptop itu ada Karena cari di google ada Cari di google ada Semua ada Yang penting Chrome Yang dipakai Iya Chrome Ya silahkan Ada Semuanya ada Yang tidak ada itu berarti komputer itu Harus ditanya dulu Kamu mau dibeli baru atau tidak Hanya begitu Oke Kalau bapak ibu sudah masukkan Sudah ADD disitu Berarti dengan sendirinya Bapak ibu Dia sudah muncul di Tampilan layar bapak ibu Coba bapak ibu lihat di tampilan layar Bapak ibu lihat Bapak ibu wajah sendiri dulu Di bagian kiri Dia akan muncul ini Ada jendela kecil-kecil ini Sudah Virtual efeknya Visual efek Sudah 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 Ini menghayati Atau memang bingung ini Ada dua pilihan saya ini Kalau bukan menghayati Membingungkan Saya kira kalau sudah ada ini Tidak susah Sudah ada Dijawab dulu lah Bapak Ibu Ini saya kering sekali Ditanya saja jawabnya susah Sudah ada muncul fitur efek di sebelah kiri Kita tarik begini Dia sudah keluar Sudah bisa Ini belum ini Coba pelan-pelan kembali Lihat Coba itu disimpan dulu Ini ada yang masuk lagi Nah Sudah muncul Bapak Ibu ketik disitu Sudah-sudah atau belum Atau jawab dengan suara Silahkan sudah belum Belum-belum Belum Kok bisa belum itu Nanti dia akan muncul visual efeknya Disini ada Saya punya virtual keyboard Virtual segala Tapi efek tidak ada Oh virtual efek tidak ada Nah Di bagian sebelah kiri Iya Oke Sekarang tinggal turun ke bawah Sudah Bapak Turun sampai habis Tidak ada lagi Oke Berarti yang tadi belum dipimp disini Coba disimpan dulu disini Di sebelah Yang lain sudah Sudah mulai bisa Ada yang masuk Bapak saat kita sudah masuk Di visual efek Google Meet Disitu ada Silahkan Silahkan Saya tidak matikan kok Lanjut Saya punya ini Yang tidak bisa Coba kita ulang Yang jelas Dia dapat gambar Begini ya Ulang Tadi Google Store Masuk di Google Store Kemudian Di bawahnya Google Chrome Web Store Kalau atau Google Extension Setelah itu Kita langsung ke Visual Efek Di visual efek Ulang Bapak Ibu Di visual efek Langsung di visual efek For Google Meet Klik Disitu langsung ADD dulu Setelah itu simpan Save Saya hapus ya Biar saya juga langkah Sama dengan Bapak Ibu Biar rame Oke Sekarang saya punya Sudah begini Sama dengan Bapak Ibu ya Tambahkan ke Chrome Tambahkan ekstensi Sudah Bapak Ibu Dia masih memeriksa Tunggu beberapa saat Sampai dia periksa habis Ini memeriksanya lama Ini apalagi kalau jaringan ini Oke Aktifkan Sinkronisasi Sudah muncul begini Bapak Ibu Aduh ini tidak ada yang jawab Sudah muncul seperti ini Aktifkan Sinkronisasi Klik Berarti Buat profil baru Tautan data Dan sebagainya Tidak usah Bapak Ibu Cipu masih begini Sudah Virtual efek ini yang sudah muncul Kita klik di ekstensi Kemudian Kita taruh pin Dia muncul di layar sebelah Kanan atas Tensi Ulang Itu tensi Itu berarti berhubungan Dendara itu Bentar saya minum dulu Kita ulang Ulang Bapak Kita ulang Di Google Store Google Store Google Store Google Web Store Sudah Bapak Google Web Store Nanti ada pilihan paling atas Chrome Web Store Extension Chrome Web Store Sudah Chrome Web Store Extension Sudah Sudah Klik Ini ini Extension Sudah Sudah Di kolom disini Kita cari Virtual Effect Virtual Effect Visual Effect Di Visual Effect Kita lihat bagian yang kedua Visual Effect for Google Meet Sudah Klik Nah Kemudian klik di bagian ini Ya Allah Oke Kita langsung Sekarang kita langsung masuk Sudah-sudah bisa Sudah bisa semua Sudah 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 Bapak Sudah bisa jadi Sudah Sudah jadi ada beberapa langkah itu Sudah Oke Bapak Ibu Selanjutnya Kalau sudah jadi Coba dilihat di Bapak Ibu punya Yang penting sudah di Di install masuk ya Di komputer Bapak Ibu Coba lihat Di sebelah Visual Effect Sudah ada kan Di layar-layar Visual Effect Sudah ada di layar-layar Sebelah kiri Ini klik Anak-anak ke arah kiri Sudah ada di layar Sudah 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 Oke Kalau sudah ada di layar Bapak Ibu tinggal Klik di bagian bawah Scroll ke bawah Bukan klik ya Scroll ke bawah Dapat ketemu Green Screen Green Screen Ini Green Screen Lihat di layar Bawah Yang jelas Virtual Effect sudah masuk Virtual Effect sudah masuk Ini scroll ke bawah Ini Bapak Ibu perhatikan di layar Yang saya punya ini Scroll ke bawah Ada tulisan Green Screen Ini Semua komputer ada Karena Bapak Ibu belum mulai Karena Bapak Ibu belum mulai saja Kalau sudah mulai Pasti ada Di mana Green Screen Sudah-sudah Green Screen sudah Nah Di bawah Green Screen Itu ada tulisan kecil Di atas Face Filter itu Ada tulisan kecil itu Upload 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 Background Green Screen sudah dapat Ada dua kan Ada dua di Green Screen itu Ada default dengan virtual kan Nah Di bawah itu ada Upload Background Upload Upload Background sudah dapat Lihat Sudah dapat Lihat Bapak Ini Saya suka si besar Ini Ini Upload Background Kami sudah dapat Yang seperti ini Bapak Kalau tidak dapat Berarti salah Dari awal itu Saya ulang lagi ya Ya Bapak Oke Yang pertama Kalau sudah jadi Yang itu Bapak Ibu Di sebelah kiri Itu ada tulisan Virtual Effect Sudah-sudah jadi kan Sudah di install tadi kan Kita turun Mulai hitungan Satu Kotak Bapak Ibu hitung Semua rame-rame Biar pakai suara Biar rame Ini semakin siang ini Satu Dua Terus Hitung lagi Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kelapan Kelapan Sembilan Sepuluh Sebelas Kotak ke-12 Green Screen Bagaimana Tidak Bagaimana tidak bingung Tidak ikut langkahnya Susah Bapak Yang namanya belajar Tidak ada yang gampang Bapak Ibu Oke Sudah Nah Yang sudah Ketemu Bapak komentar dulu Bilang sudah Belum Bapak saya Belum Tidak Yang sudah saja Saya bukan tanya yang belum Yang sudah Silahkan Yang sudah Tadi saya sudah ajarkan Untuk matikan Ini Pemerah suaranya Oke Silahkan Green Screen Green Screen Sudah Oke Bapak Ibu Perhatikan Kalau suka Ketemu itu Bapak Ibu Lihat di bagian Bawahnya Ada Upload Background Suka Ketemu Ini Tidak ada yang berkomentar Ini Lebih banyak Belum 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 Oh itu ada yang sudah ada ya Yang sudah ada Ada yang sudah Ada yang sudah ini Atau belum ini Yang sudah Coba Bersuara dulu Sudah Yang sudah Bersuara Yang sudah Bersuara Ayo Sudah Pak Sudah Oke Sudah dapat Green Screen sudah Di belakang Ada Di bawahnya Ada Upload Background Ya Pak Sudah mantap Sekali Sudah jadi Sudah jadi Pak Oke Oke Coba saya kepingin Lihat Pak punya Yang sudah di upload Mana Pak Leo Menangkap Bersambung Bersambung Lihat Bersambung Background Silahkan Saya ingin lihat yang sudah jadi Yang saya kasih background dan sudah jadi Dan besok harus pakai background itu Backgroundnya dimana Pak? Background kan saya sudah kasih tadi Background yang tadi saya kirim itu di link Nanti saya suruh install masuk di komputer Boleh kirim ulang? Boleh Coba lihat di kolom chat Link background Saya terkeluar jadi tidak masuk lagi Ada-ada di kolom chat Coba lihat di kolom chat Tetap ada Saya kirim ulang lagi Tadi saya ke luar Lalu masuk lagi linknya tidak hilang Oh gitu Oke Saya kirim ulang Oh iya benar Saya kirim ulang linknya ya Bentar 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 saya cari dulu di sini Saya kirim ulang linknya Oke Oke Bapak Ibu saya kirim ya Ini saya kirim linknya Silahkan diambil yang saya baru kirim Kemudian klik langsung download ke komputer Bapak Ibu Bapak Ibu suka temu belum itu Green virtual Ini jarang ya Kalau bisa mengganti ini Karena tidak semua bisa mengganti layar seperti ini Kalau Bapak Ibu bisa berarti ini sudah Dianggap lulus 75% Berarti sudah menguasai ini teknologi Minimal adalah Bapak Ibu bisa berarti ini Kemudian Oke Bapak Ibu Ini layar-layar Apa Videonya itu kita jadi hidupkan semua ini Coba hidupkan dulu Saya mau lihat wajah-wajahnya yang kesulitan mencari Silakan Oke Bapak Ibu sudah Sudah bisa Ini belum terus ini Saya hanya ingin Bapak Ibu Besok pagi kita sudah harus mengganti layar Oke Pak Leo sudah Yang saya kirim tadi sudah Masuk di virtual Di green screen Kemudian ada di bagian bawah Antara default dan virtual itu ada upload background Sudah lihat Pak Leo punya katanya sudah Belum ini Belum Coba virtual Green screen di bagian bawah Ada tulis Green screen Green screen Silakan Saya hanya mau lihat wajah-wajah yang senduh Karena pusing memikirkan ini Biar saya tampilkan di depan-depan Okay Bapak Ibu Masih pusing Masih pusing Oke nanti saja kalau masih pusing Nanti saya Perlu ulangi lagi Kan tidak usah Ini kan sudah Kita sudah virtual sudah masuk Nanti kita pin saja di samping Di atas Nanti dia akan keluar Kalau dia sudah muncul di layar Virtual effect seperti ini Berarti Bapak Ibu sudah Sudah bisa ini Ganti background Untuk layar Google Meet Dan tidak semua orang bisa ganti ini Kayak di pelatihan ini saja yang bisa Mengganti background Di pelatihan-pelatihan lain Kayaknya susah Mengganti background yang Google Meet Karena memang tidak disiapkan Hanya kita saja yang Saya coba berkreasi sendiri Untuk membuat penggantian background Jadi ketika kita munculkan Background seperti ini Orang yang membaca Kok itu pakai Google Zoom Atau Meet Nah ini ternyata kita Menggunakan Google Meet Yang dalam Akun pembelajaran Google Meet hanya terbatas Tidak bisa mengubah background Takutnya Siswanya nanti Taruh dia punya foto Kemudian Dia membuat Background Seolah-olah Dia hadir dalam pertemuan Padahal hanya fotonya Foto besar Jadi seperti itu Oke Bapak Ibu Untuk jangan bikin pusing tambahan Kita lanjut Ini lagi berapa menit Kita sudah selesai Ini lagi berapa menit Ini Kalau kita kolaborasi seperti ini Tanpa terasa Kita sudah mau berakhir Yang baru masuk sih Tidak masalah Karena dia berpikir Ah saya baru masuk kok Tidak lama Lama juga tidak apa-apa Tetapi kalau yang sudah dari jam 9 Dia sudah Pusing ini Apalagi kalau sekarang jam 9 Mau menjelang jam 12 Di rumah belum ada apa-apa Belum disiapkan Apalagi yang Ibu-Ibu Saya mohon maaf Karena memang Pelatihan ini menuntut kita Untuk serius Dan untuk mengikuti Dengan sepenuh hati Kalau kita hanya sekedar Mau sertifikat Bapak Ibu Saya bisa berikan sertifikat Tanpa Bapak Ibu ikut latihan Tidak masalah Tapi tanggung jawab moral Bapak Ibu Setelah memperoleh itu Itu yang paling berat Kita sudah disandang Menerima sertifikat Dari seorang guru Masa trainer Berarti kita sudah bisa Mentrainer teman-teman Nah kalau ajar teman-teman Ubah virtual Kita juga masih pusing Nanti bagaimana kejadiannya Oke Oke Saya kira teman-teman Pasti bisa Dan saya yakin bahwa Semuanya pasti bisa Setelah ini kita belajar Google Calendar Saya hanya kasih kenal dia Sekitar 10 menit Atau 5 menit saja Tidak susah Google Calendar Oke Bapak Ibu Kita cukupkan Nanti kalau Yang jelas saya sudah bagi Background ini Bapak Ibu coba-coba di rumah Nanti rekaman saya dibuka Kembali saja Untuk hari kedua Kemudian ikut langkah-langkah Dalam rekaman ini Oke Saya sebentar juga Sekaligus mengirimkan Rekaman pertama Yang kemarin Sekaligus Nanti daftar hadir Dan lainnya Saya akan kirimkan Di Classroom Biar kita juga Memanfaatkan Akun Classroom yang ada Jadi tidak dibuang-buang Di sini Kalau kita dibuang Di sini kun Teman-teman cukup itu Tidak pernah tengok Classroom Materinya tidak pernah Dilihat Tugasnya tidak pernah Dikirim kembali Hanya Kita seperti ini Oke Bapak Ibu Ingat Bahwa kita adalah Pemegang teknologi Sekarang Jadi ketika kita Belajar hari ini Kita harus menjadi Pemegang yang baik Ibarat kita Misopir Ada beranyak sekali Penumpang di belakang kita Bagaimana kita Menyelatikan Nyawa-nyawa mereka Yaitu Bagaimana kita Menguasai Kendaraan yang kita bawa Sama juga Seperti itu Oke Bapak Ibu Sekarang Google Kalender Ini gampang Bapak Ibu Google Kalender Kita masuk Di kalender Saya Tutup dulu ini Semua Kita masuk Di Google Kalender Masuk Di kalender Ada Sudah tulis Kalender itu Bapak Ibu Pasti kalau buka Di Google Ada Nah Seperti ini Tampilan dari Google Kalender Misalnya Saya ingin Merancang Untuk bulan September Tanggal Ini sudah penuh Jadwal saya Ini jadwal penuh Di bulan September Setiap minggu Saya ingin Membuat jadwal Di tanggal 5 Bapak Ibu Klik Satu kali Ini sudah Ubah dia Menjadi Bulan dulu Yang di atas itu Sebelah gerigi Ada hari Kita ubah Menjadi Bulan Sekarang kita Klik di hari Tanggal 5 Apa yang kita Mau lakukan Di tanggal 5 Ketik Judul Di tanggal 5 Misalnya Mengajar Di SMP Titititit Saya ada mengajar Di tempat lain Nah Kemudian Waktunya Hari Minggu Berarti tanggal 5 Kita batal ya Karena tanggal 5 Itu hari Minggu Maksud kita mau mengajar Hari Minggu Kita kembali Lihat di bulan Kita masuk Di tanggal 6 Hari Senin Topiknya Judulnya adalah Meng Mengajar Di Guru SD Apa Setelah itu Bapak Ibu Kita langsung Lihat tanggalnya Waktunya Senin Tanggal 6 September Jam berapa Kita bisa klik Zona disitu Atau kita mau mengajar Sepanjang hari Kita klik Di sepanjang hari Tapi kalau kita mengajar Di jam 8 8.30 Atau jam 9 Kita klik Di jam 9 Kemudian kita mengajar Sampai jam 10 Kita klik Sampai jam 10 Atau jam 11 Setelah itu Sudah jadi Nah Tambahkan Di situ Siapa-siapa Yang kita mau undang Sebagai tamu Kita mau undang Siapa Misalnya teman kita Yang kita mau undang Kita tulis emailnya Nanti dia akan menerima Undangan itu Dia akan menerima Undangan Nah Bapak Ibu Ketika Undangan itu Dikirim lewat Email Karena kita buat Adalah email Misalnya Kita buat Emailnya siapa ini Emailnya siapa Kita mau buat Ini Saya Pak Leo Dan seterusnya Kemudian Kita bisa Tambahkan Google Meet Atau kalau kita mau Melakukan meeting Bersama Makanya tadi saya bilang Meet ini Ini dia berguna juga Untuk kalender Setelah itu Kita simpan Kita simpan Nah ini kalau Kalau kita mau Alamat email yang valid Ya Harus diisi lengkap Ini Kita klik begini saja Ini sudah ada Ini Ada Misalnya saya undang Satu teman Ini Masuk Dia sudah langsung Terundang ini Setelah itu Saya simpan Kirim Nah nanti teman-teman Yang mengajar bersama saya Di SD yang saya sudah undang Dia akan terima email Undangan Seperti itu Atau misalnya Saya ingin undang Teman-teman semua Dalam grup ini Yang mengajar hari ini Langsung saya tekan saja Semua sudah bisa Keundang Nah ini kalau Untuk Kita buat Dalam Penjadwalan yang Pendek Kalau kita mau buat Perjadwalan yang panjang Kita klik dua kali Di situ Kita undang Apa saja Nanti Apa-apa saja Yang kita persiapkan Di dalam undangan itu Misalnya Di dalam Ini akan muncul Panjang seperti ini Kalau dua kali klik Tanggal 7 September Kita mau Melakukan apa Ketik di situ judul Rapat Misalnya kalau tepang sekolah Rapat Bersama Binas Munculkan di kalender Nanti notifikasi ini Bapak Ibu Hidupkan Di notifikasi Hidupkan Sepuluh menit Sebelum kegiatan Dia akan hidup Akan bunyi Dia akan memberikan Tanda kepada Bapak Ibu Di email 10 menit Ada rapat Dengan kepala Dinas Nah ini yang Kita siapkan Begini Jadi kita Membuat Jadwal kita Misalnya kita mengajar Terlalu banyak Kelas Atau berapa Kita buat Jadwal Penjadwalan Seperti itu Setelah itu Jangan lupa Kita simpan Kalau kita Mau pakai Meet Tinggal buat Meet lagi Di sini Konversi dengan Meet Tambahkan Meet Nah Kita cukup Klik Kode Meet Di bawah Ini Kita klik Kanan Kita langsung Simpan Salin alamat Link Kemudian kita Bagikan Seperti yang Sudah Saya coba Bagikan Jadi saya Klik ini Bapak Ibu Kita bisa Membuat Ini menjadi Penting Dengan memberikan Warna Di kelas Contoh Misalnya Atau kita Memberikan Warna Ini Nah Ini kita Bikin Warna Untuk Bagian Yang kita Mau tandai Sebagai yang Rapi Kemudian kita Simpan Bapak Ibu Lihat Di tanggal 7 saya Warnakan Dia merah Di tanggal 6 saya Tidak Memberi Warna Jadi Dia tidak Berwarna Di tanggal 6 Kalau tanggal 6 saya Bikin Warna Merah Juga Berarti Tanggal 6 Akan Tersimpan Warna Ini Tanda Merah Ini Sudah Jadi Ini Rapat Dinas Di tanggal 6 Mengajar Tandanya Juga Merah Oke Bapak Ibu Demikian Untuk Masalah Google Kalender Bapak Ibu Bisa Mengkreasikannya Dengan Sebaik Baiknya Mungkin Itu Saja Dari Saya Empat Menit Nanti Akan Berlalu Dari Kita Dengan Pertemuan Kita Pada Saat Ini Saya Minta Bapak Ibu Tolong Hidupkan Semua Video Silahkan Dihidupkan Saya Melihat Wajah-wajah Di Akhir Ini Akhir Pertemuan Hari Kedua Ini Ada Yang Separuh Sudah Hilang Ini Tidak Ada Suara Ini Dan Tidak Ada Gambar Ini Silahkan Gambarnya Ayo Silahkan Angkat Tangan Semuanya Oke Saya Foto Luar Biasa Bapak Luar Biasa Hari Ini Luar Biasa Kita Agak Lama Ini Salam Digital Salam Digital Mudah-mudahan Kita Menjadi Agri Digital Untuk Semuanya Oke Jangan Lupa Bapak Ibu Daftar Hadir Saya Akan Kirimkan Ke Classroom Nanti Bapak Ibu Tolong Isi Daftar Hadir Yang Ada Di Classroom Bapak Ibu Tolong Sampaikan Di Teman-teman Yang Tidak Hadir Yang Tidak Hadir Pun Boleh Mengisi Daftar Hadir Di Classroom Tidak Masak 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 Terima kasih Dalam Sehat Untuk Semuanya Dalam Dikita Ibu Kristi Sampai Jumpa Foto Yang Saya Ingin Foto Coba Saya Ingin Siapa Ini Sudah Ada Layar Ibu Sudah Jadi Foto Latar Jadi Ini Gelap Sekali Ulang Saya Foto Ulang Pak Oke Saya Simpan Ini Ibu Punya Nih Kelihat Iya Pak Kelihatan Oke Saya Lihat Lagi Yang Sudah Jadi Tadi Yang Latarnya Sudah Jadi Apa Apa Siapa Lagi Ini Ya Saya Fotokan Dengan Teman Teman Oke Sudah Saya Simpan Ya Oke Oke Senyum Ini senyum semua Semua orang Sumba Senyum Oke Terima kasih Pak Leo Oke senyum dulu Ibu Saya mau foto nih silahkan Oke Terima kasih Pak Leo Oke senyum Oke 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 Senyum Senyum tarus Oke Ini mau foto layar depan Di laptop Di laptop Tsc 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 Yang sudah Yang sudah bergabung Mohon maaf Apabila ada kesalahan Kalau pedang melukai tubuh Pasti ada obat penawarnya Tapi bila kata melukai hati Dimana obat yang harus dicari Terima kasih Selamat siang semuanya Selamat siang Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang